Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman operator, mohon bantuannya untuk menampilkan video lagu Indonesia Raya dan kepada tamu undangan serta audiens bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Terima kasih telah menonton! 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 baiklah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! program studi bisnis administration di Universitas Diponogoro. Kak Rifqi sendiri memiliki segudang pengalaman dan juga berbagai pencapaian-pencapaian serta pengalaman organisasi seperti halnya News Reporting, Esawik, UNES 1 2017-2018, Lomba Baris Berbaris Juara 1 Temanggung 2017, dan berbagai hal lainnya yang bisa teman-teman lihat di CV dari Kak Rifqi ini. Mungkin Kak Rifqi bisa segera on-camp dan juga on-mic untuk menyapa teman-teman yang hadir di Room Teams Webinar HSCF 2021. Oke, sebentar dulu ya. Iya, betul-betul suaraku udah jelas apa enggak ya? Jelas, Kak Rifqi. Terus ya. Oke, udah masuk juga videonya? Sudah dong. Apa kabar nih, Kak Rifqi? Alhamdulillah baik. Seneng banget nih bisa diundang teman-teman Teams nih. Selama pandemi, ngapain aja di rumah nih? Kan jarang, pastinya jarang keluar-keluar dong, ya kan? Di rumah biasa ada, inilah rapat-rapat gitu. Baik, baik, baik. Nah, mungkin daripada kita berlama-lama lagi nih ya. Mungkin bisa langsung aja nih, Kak Rifqi. Kita masuk ke sesi pemaparan materi sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Kak Rifqi, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC yang tadi udah sedikit kenalin nih tentang aku. Nah, jadi... Teman-teman, bisa memanggil saya Rifqi. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara dari webinar HSCF dengan tema Seeing Pandemic in a Positive Way for Our Mental Health. Nah, kesehatan mental itu merupakan isu yang sudah seharusnya menjadi perhatian dan tidak bisa dianggap remeh. Mengapa demikian? Karena hal tersebut, jika dibiarkan, akan mengakibatkan fatal bagi diri kita sendiri ataupun bahkan bagi orang lain di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, HMS Fisip Undip mengadakan webinar dengan beberapa materi tentang kesehatan mental. Oke, untuk materi pertama kita akan membicarakan tentang hubungan kesehatan mental dengan situasi pandemi. Nah, pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ngerasa bingung, cemas, stres, ataupun frustasi. Nah, lalu apa aja sih gangguan kesehatan mental yang dapat muncul dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, kalau begitu akan saya bacakan terlebih dahulu CV Pembicaraan Pertama kita pada pagi hari ini, yaitu Kanis Trina P. Utami, Magister Psikologi Psikologi. Oke, kepada operator bisa minta tolong untuk menambilkan CV dari pembicaraan kita. Oke, jadi materi satu kita ada Kanis Trina P. Utami, Magister Psikologi. Nah, Kanis Trina ini merupakan founder dari Self Talk atau Self Talk dan Deep Talk yang merupakan media sosial Instagram dengan kesehatan mental. Self Talk sendiri berisikan konten-konten tentang self-love, self-care, how to forgive yourself, dan sebagainya, yang disajikan dalam feed Instagram, podcast, dan juga live routine Instagram. Sedangkan dalam Deep Talk, bisa melakukan counseling online dengan psikolog berkompetensi seperti Kanis Trina sendiri tentunya. Dalam konten berisikan tentang topik-topik yang berisikan dengan keputusan-keputusan penting dalam hidup seperti pernikahan, karir, perkuliah, dan sebagainya. Oke, kalau gitu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, Kak Nisrina, halo. Udah bersama kita, Kak? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Rifki, ya? Iya, betul, Rifki, Kak. Oke, halap pagi, Kak Rifki. Gimana, Kak Nisrina, kabarnya nih, Kak? Lumayan baik, Alhamdulillah. Kebetulan, kayaknya ini ya, kalau puasa biasa ada masalah pencernaan gitu, jadi dari kemarin sebenarnya. Oke, semoga lekas pembaik ya, Kak Nisrina, ya. Iya, terima kasih, Kak. Ini biasanya orang kan take-in kabar, ini ya, bilangnya baik, tapi ini kali ya untuk jujur nih, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Nisrina, belakang ini apa aja nih, Kak? Oke, ya, apa namanya, memang masih ini ya, masih banyak ngurus self-talk dan deep talk, terus juga kebetulan bekerja juga sebagai associate psikolog di, itu work me by ibunda. Jadi, ya, kalau ada jadwal counseling ya, melakukan counseling, tapi memang lebih banyak lewat online, Kak. Gitu. Oke, nah mungkin teman-teman, kalau penasaran boleh banget ya, Kak, nge-follow self-talk sama deep talk ya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik, para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, memasuki materi pertama kita dengan tema hubungan kesehatan mental dengan situasi pandemi yang akan disampaikan oleh Kak Nisrina. Nah, kepada Kak Nisrina, waktu dan layar, dipersilahkan. Oh ya, terima kasih Kak Ruki. Selamat pagi, teman-teman. Mungkin kalau ada dosen, Bapak Ibu dosen, selamat pagi. Luar biasa, ini, apa namanya, kegiatannya ya, kalau, mungkin bisa sambil tebak-tebakan juga nih, kalau di tahun saya ini, di tahun saya ketika jadi mahasiswa, bahasan kesehatan mental itu tuh masih jarang atau malah belum ada. Biasanya kalau di, apa ya, di psikologi sendiri, yang dibahas justru di luar konteks itu. Maksudnya kayak, apa ya, topik-topik yang kekinian tuh, kekinian dikala itu ya, bukan ngebahas soal isu-isu depresi, bipolar disorder, kayak gitu. Jadi, lebih banyak dari luar. Jadi, kalau saya melihatnya, udah keren banget lah sekarang mulai aware ya, tentang kesehatan mental. Jadi, semoga aja kita hari ini bisa belajar sesuatu. Sebenarnya, kalau saya membayangkan ketika menulis materi ini, sebenarnya ini kayak materi kelas, apa ya, kuliah-kuliah singkat tentang psikologi, karena memang lebih banyak terms yang akan, ya nggak banyak sih mungkin, terms-terms yang menggelitik untuk dibahas itu memang basic banget, tapi juga cukup, apa ya, cukup dalam. Cukup, ya, cukup dalam dan luas sih dalam, eh nggak tahu dalam sih, tapi cukup luas. Jadi, ya, semoga bisa ini ya, bisa jadi bekal gitu. Bekal dasar ya, bukan, bukan apa, dalam artian ketika dapet... Sorry, bentar, masih kagok. Dapet materi ini, teman-teman juga akan dapet materi gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai dasar untuk, apa ya, pelakuan. Oh ya, aku udah tahu banget nih, kayak gitu. Jadi, kayak, ya begitu. Karena bahkan untuk seorang psikolog bisa memberikan diagnosis pun tidak semudah itu. Kalau untuk jadi psikolog tuh berarti harus S2, teman-teman. Jadi, kuliah 4 tahun, itu cuma seharjanya psikologi ya. Maksudnya, belum boleh melakukan diagnosis untuk bisa jadi psikolog. Harus kuliah lagi, idealnya itu paling cepat 2,5 tahun. Tapi kalau saya sendiri, 3 tahunan lebih sedikit kayaknya. Lupa sih, gitu. Jadi, prosesnya panjang. Tidak semudah dengan googling gitu. Untuk bisa melakukan diagnosis. Itu nanti ada, kita ada diskusi juga sedikit di situ. Oke, kalau untuk, sorry, layarku udah kelihatan belum ya? Kok aku tiba-tiba? Tiba-tiba ini? Sudah. Oke, oke. Baik. Sebelumnya, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, aku minta tolong mungkin kakak-kakak Wanitya untuk bantu menuliskan di kolom chat supaya bisa diklik atau mungkin tinggal baca di sini ya. Bisa nih, kakak-kakak, teman-teman untuk mengisi gitu ya. Ini cuma pertanyaan singkat banget sih. Di bit.ly slash, ini semuanya kapital ya. T-A-L-K-S-R-I-P-H-S-C gitu. Silahkan coba diisi, dijawab. Itu pertanyaannya simple banget. Untuk jadi dasar diskusi juga, nantinya kita kan berarti biar beneran gak rasa kuliah ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget. Silahkan di, ini ya, kunjungi bit.ly slash, group capital T-A-L-K-S-R-I-P-H-S-E-P-H. Oke, halo? Kenapa kak? Oke. Baik ini, aku masih share screen gak sih? Kok aku bingung sendiri? Masih kok, kak. Masih share screen. Oke, oke. Dan ini aku udah stop share ya, Sambil aku nyoba Buka formnya tadi ya T-A-L-K-S-I-P-H-S-C Sambil kita lihat nih Menunggu untuk teman-teman Silahkan mengisi simple Kok pertanyaannya kalau nggak tahu Dikosongin aja Atau kayak bilang Nggak tahu kak, nyerah, nggak tahu Ini kita bahan diskusi aja Oke Belum ya Belum ada Oke Mari kita tunggu sampai berapa nih Dua menit Silahkan dijawab pertanyaan yang ada Menurut teman-teman Sehat mental itu apa sih Kita ngebahasnya soal mental health dulu nih Sebelum nantinya di sesi kedua Lebih dalam lagi gitu ya Yang paling basic dulu Sehat mental itu apa Self-checking sih Menurut teman-teman berdasarkan Pemahaman gitu ya Apakah saat ini nantinya merasa Sudah cukup sehat mental Terus Pertanyaan ketiga Apakah saat ini nantinya memiliki Orang yang dipercaya untuk Berbagi keresahan gitu ya Kapanpun Dimanapun 24 jam gitu Ada nggak Sambuan to lean on gitu ya Terus Ini sih aku penasaran apa sih Yang ingin teman-teman tahu Di webinar ini mungkin Mungkin nanti lebih luas ya Maksudnya ketika sesi Dengan saya aja Jangan jauh-jauh Nanti mungkin saya nggak bisa jawab Kalau terlalu Ini ya Terlalu banyak Terlalu dalam gitu Oke Ini udah ada tiga Terima kasih yang sudah mengisi Pertama Sehat mental Ketika seorang individu Bisa mengontrol kondisi mentalnya Oke Oke Ini jujur Ini ada yang jujur nih Menyerah tidak menjawab Oke terima kasih Terus Terus Tadinya orang yang sehat Orang yang sehat mentalnya Yang sehat mental Terus Mental yang sehat Artinya Nyaman dengan kondisi diri sendiri Oke Kondisi ketika ada keseimbangan Wah ini udah mulai lengkap nih Semakin kebawah kayaknya semakin panjang-panjang Luar biasa Terima kasih teman-teman Oh iya BTW Aku penasaran materinya Dishare Udah di-share atau belum Ini jangan-jangan Ada yang udah baca Belum Udah belum kemarin Kemarin udah di-share sih Baik Kita lihat lagi ya Sehat mental itu Saat kita merasa stres Namun masih bisa mengatasi Oke Wah keren nih Udah ini ya Tau istilah Psikologi skoping gitu ya Oh iya ini BTW Pesertanya kan berarti Nggak cuma dari Visip ya Atau Dari mana nih Atau bahkan mungkin Apakah Nggak cuma dari undip Mungkin ada yang di luar undip Penasaran juga Boleh nggak sih Kalau mungkin Nanggepin by chat gitu Oke Mungkin ada yang Teman-teman dari psikologi juga Mungkin ya Ada yang Ah coba Ikut gitu Siapa tau apa ya Ingin refresh gitu Dengan pelajaran di kampus Mata kuliah nih Terus Oke kita baca lagi ya Semakin cepat Semakin cepat turun nih Mental sehat Kita harus bahagia Oke Ini jadi keinget lagunya artis ya Harus bahagia Oke nih Kondisi Dimana seseorang Merasakan ketika Perasaan kita Merasakan tentram Dan nyaman Tidak mengalami Gangguan yang membuat Kita tertekan Atau panik Menarik Wah ini nih Ada Bawahnya itu menariknya Ada toksik-toksiknya Sehat mental adalah Keadaan dimana Diri kita merasa Nyaman Dan aman Serta tidak terdapat Pengaruh hubungan negatif Atau toksik Dari orang Di sekitar kita Wah ini menarik juga Penting itu penting Jawabannya penting Kondisi Ketika Kita berdamai Wah luar biasa nih Kalimatnya sangat Deep ya Berdamai dengan diri sendiri Dan sekitar kita Kesehatan mental itu Perbuatan kondisi Yang dipengaruhi Oleh Peristiwa dalam kehidupan Yang meninggalkan Dampak yang besar Pada keberibadian Dan perilaku seseorang Kondisi yang dipengaruhi Oh iya Kondisinya ya Kondisi orang bersehat mental Oke Menarik Bisa mengatur emosi Oke Ngeboosting kita Buat melakukan banyak aktivitas Dengan rasa tenang Aman Damai Tanpa Menarik Menarik Terima kasih teman-teman Yang sudah menjawab Yang mau lanjut Mencoba menjawab Gak apa-apa Menarik Apa namanya Boleh Boleh Ini saya izin Untuk turun Turun dari bahasan ini Maksudnya Belum akan membaca ini lagi Kita langsung lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Apakah Merasa sehat mental Wah keren nih Aku suka Aku nge-highlight Yang biru ya Which means Ada ya Tujuh orang menjawab Ya wah mantap Banget Menarik Terus Ragu-ragu Oke wajar ya Karena mungkin ini kali ya Apa namanya Masih Kakaknya baik-baik aja Tapi Kebayang tugas-tugas kuliah Kebayang Masalah-masalah yang lain Di luar kuliah Masalah apa Organisasi Masalah Relasi Gitu-gitu Gimana ya Apakah itu sehat Gitu ya Terus ada yang Menyampaikan juga Yang merasa Dari sini sih Dari tiga puluhan Ada tiga orang Yang menjawab Sepertinya sedang Tidak Atau kurang Sehat mental Oke Kita lanjut ya Boleh kalau teman-teman Masih mau jawab Tapi Baik lagi Ini Aku sudah mulai Lanjut ke pertanyaan Ketiga Apakah Ini Nanti Akan saya jelaskan Kenapa Pertanyaan Sesimpel Pertanyaan ini Yang tampak simple Akan Apa ya Penting untuk Apa ya Saya tanyakan Kayak gitu ya Oke Apakah sudah punya Orang yang percaya Wah lega nih Lebih dari Lebih dari 50% Sudah 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 ada Teman yang dipercaya Atau siapapun lah Sesok Untuk bercerita Oke Ini ya Ini Jujur ketika Nulis pilihan ini Aku Kayaknya Me myself and I Ada yang ragu-ragu Ada yang belum juga Ada dua orang Ragu-ragu satu Mungkin ragu-ragu tuh kayak Kadang cerita sih Tapi Gak 100% Semua hal Aku ceritakan Mungkin ya Mungkin yang ragu-ragu Seperti itu Kita lanjut Ini ya Pertanyaan terakhir Sebenarnya Untuk bahasan Ini Oke Yang terakhir Sorry salah fokus Ikut lajur saja Oke Baik Terima kasih Kepada yang sudah mengisi Tipsis menjaga Kesehatan mental Supaya mental tidak down Oke Oh to be Ini kayaknya judul ya Mohon maaf To be When life is not Oke nih Ini Pengen tahu banyak Banyak ya Oke Menjaga Kesehatan mental Oke Baik Terima kasih teman-teman Izin untuk Menyudahi Sesi Membaca Jawaban ini ya Jadi Kalau Maksudnya Kalau baru mau jawab Ya gak apa-apa Gak masalah Tapi izin Aku tidak akan Mengecek ini Mungkin nanti di akhir Kita lihat ya Maksudnya Finalnya Seperti apa Jawaban dari teman-teman Terutama mungkin untuk ini ya Orang yang dipercaya Dan kondisi Apa ya Self-checking gitu ya Apakah sudah merasa Sehat mental atau belum Itu Oke Oh ini ada yang Belet Oke Mungkin Kalau teman-teman Bisa demo sharing gak Sebelum lanjut Setahun Setahun kan Ini Gak kerasa ya Setahun yang Mungkin Tidak mudah Untuk dilalui Gitu ya Ngomongin pandemi Kalau ngomongin Menjaga kesehatan mental Di saat pandemi Kadang-kadang Kalau Saya pribadi sih Membayangkan Maksudnya Beberapa orang Pada akhirnya Menemukan caranya sendiri Beberapa orang Maksudnya And it works Gitu loh Dan berhasil Caranya Beberapa orang Mungkin ada yang Justru Baru istilahnya Burn out Atau kayak Mengalami Bener-bener lelah banget tuh Justru di Setelah tahun ini Atau mungkin ada Beberapa lagi Yang kayaknya Terasa Aku biasanya berhasil nih Apa ya Mengutip Tadi siap coping itu Cara mengatasi Stress gitu tuh Berhasil Tapi kok kali ini Rasanya gak Gak berhasil ya Cara yang udah Aku lakuin Gitu Nah kalau dari teman-teman Gimana nih Udah nemu belum Udah nemu belum Gitu Oke Mungkin bisa Apa ya Bisa di Dijawab By chat Gitu ya Dari teman-teman sendiri Maksudnya Sudah Sudah Menemukan Menemukan Malah makin Overwhelm Atau seperti apa sih Ketika ngomongin Kesehatan mental Di saat pandemi Gitu ya Oke Salah fokus Dengan chat Yang ada Baik Kita lanjut Di Ppt dulu ya Tadi Kita ngomongin Definisi Kesehatan mental Jujur Sebagai Anak psikologi Gitu ya Aku sendiri Berarti kan Tadi bilang Kuliah Kurang lebih Hampir 7 tahun Lulus S1 Perlulus S1 Sendiripun Aku jujur Masih belum Memahami 100% Definisi Kesehatan mental Itu sendiri Jadi Baru bener-bener Ngeh Definisinya Seperti apa Ketika Lanjut S2 Jadi kesehatan mental Seperti ini So It's okay Maksudnya Aku sendiri yang anak Psikologi Baru setelah lulus Baru paham Jadi maksudnya Sehatan mental Seperti ini Itu tuh Ya wajar saja Kalau teman-teman Mungkin agak-agak Bingung Atau mungkin Aduh nyerah deh Ngasal jawab deh Gak apa-apa Kita belajar Bareng-bareng hari ini Ternyata Ini definisi Yang Apa ya Bilangnya Holistik gitu kali ya Holistik menurut WHO Ada sumbernya ya Nanti bisa di klik Jadi Kondisi Sehat mental Itu adalah Ketika Seseorang Mampu Ini yang aku Saya halen Ada empat ya Memahami Satu Potensi diri Kedua Mengatasi tekanan Dalam hidup Sehari-hari Tadi ada yang bilang Coping gitu ya Coping stress Terus Tiga Produktif Dan semangat Dalam bekerja Atau beraktifitas Dan Keempat Mampu berkontribusi Terhadap komunitas Atau lingkungannya Berat banget gak sih Terus kalau Aduh Kayaknya aku Aku kuliah gitu-gitu aja deh Gak ikut kegiatan Bapak UKM Kayaknya mager banget Apalagi selama pandemi Kayaknya aku Belum berkontribusi Untuk komunitas Atau lingkungan Jadi Aku tidak sehat mental Apakah seperti itu Gitu ya Empat hal ini tuh Penting gitu ya Tapi Kalau misalnya Kalau misalnya salah satu Kayaknya Kalau saya Berfikirnya gitu ya Teman-teman Lebih ke arah Bukan ada Atau tidak ada Tapi kayak Kontinum Yang jadi kayak Kayak suhu termometer Gitu kan Minus Nol Sama plus Gitu ya Istilahnya Nah Kalau saya Mikirnya gini Maksudnya bukan Berarti kita Nggak berkontribusi Tapi mungkin Kontribusinya bisa Biasanya kita Lima gitu ya Berada di skor Lima versi kita Karena pandemi ini Jadi kontribusinya Mungkin nol Ngerasanya nol Padahal mungkin Ternyata Kontribusi itu ya Tadi Jadi maksud itu Nggak hanya Melakukan Misalnya yang paling kelihatan kan Kayak Bakti sosial lah Yang besar Tapi tuh Juga misalnya Ketika kita bisa Membantu Atau mungkin Peduli Dengan sekitar Nggak harus Hal-hal besar Dari keluarga dulu Dari teman dulu Kalau kita Bantuin teman Atau kita peduli Sama teman Menurut Menurut saya Itu udah termasuk Bagian dari Kontribusi itu sendiri Jadi Jangan terlalu Dipikir terlalu jauh Tapi tuh Mulai dari Kira-kira Kalau kita melihat Diri kita Kita masih Ini nggak sih Masih bisa Apa ya Peduli sama orang lain Nggak Secara sesimpel itu Terus Untuk produktif kan Berarti Kita biasanya Ingatkan ya Maksudnya Standarnya Balik lagi diri sendiri Kalau ngerjain tugas Gitu ya Sehari-hari Gitu tuh Biasanya Gimana Wajarnya Misalnya Ternyata Butuh waktu Minimal Dua hari Untuk bisa Menyelesaikan tugas Misalnya Terus Akhir-akhir ini Jadi kayak Aduh Susah banget Untuk fokus Bahkan untuk Menuliskan Satu kata pun Di sana Itu perlu Yang diwaspadai Ada sesuatu Kayaknya Terus Misalnya Untuk mengatasi Tekanan dalam hidup Sehari-hari Kayak coping Jadi Apa Tekanan dalam hidup Itu akan selalu ada Karena Kita manusia Kita ketemu orang Banyak peristiwa Yang terjadi Di luar kontrol kita Walaupun kita Sudah berusaha Mengantisipasi Seminimal mungkin Resiko yang ada Tapi kan tetap aja Akan selalu ada Ya tekanan Ada hal-hal yang Kayak bikin kita Aduh Muslin banget sih Gitu-gitu kan Ngeluh Jadi Nah gimana sih Kita mengatasi itu Apakah kita sudah Mampu Melakukannya Dengan efektif Dalam artian Mungkin maksudnya Ada beberapa orang kan Yang dalam mengatasi Tekanan Kayak Oke Masalahnya kayak gini Udah deh Aku tenangin diri dulu Baru mungkin Yelesai masalah Atau mungkin Oke aku akan berusaha Menyelesaikan masalah Walaupun Ini ngeselin banget Kayak gitu Gimana Atau mungkin Kalau kita menyadari Bisa balik lagi Ini ngecek ke diri sendiri Kok kayaknya Aku pengen Menghindari masalah Itu aja ya Kayaknya tuh Nggak nemun ya Aku jalan keluarnya Kayak gimana Nah itu Itu perlu diwaspadai Terus Untuk potensi diri Ini berarti kan Balik lagi ya Kita menilai Apa yang kita mampu lakukan Dan kita Kurang mampu Untuk lakukan Kurang mampu Untuk kita lakukan Bukan berarti Tidak bisa dilakukan Sama sekali Tapi Kita bisa memahami Kalau oh ya Aku nggak bisa nih Ngelakuin ini Aku butuh bantuan orang lain Itu masih aman Bukan berarti kayak Semuanya harus bisa Aku lakukan seorang diri Enggak gitu juga Jadi Poin-poin ini Bisa sambil Apa ya Tadi saya menjelaskan Mungkin Teman-teman bisa Merefleksikan Kayak gitu Tadi buat yang menjawab Mungkin masih ragu-ragu Bisa coba Ngecek dari sini Sejauh ini Gimana sih Untuk teman-teman Menghandle semuanya Maksudnya Ya terkanan Apakah masih bisa produktif Atau enggak Tapi kalau Dari saya pribadi Sebenarnya Kuncinya itu Di produktivitas Itu sendiri sih Karena kalau Orang masih bisa produktif Walaupun mungkin Kondisinya itu Lagi Dalam hati Berkecamuk Pikiran berkecamuk At least Masih Masih aman Maksudnya Masih dalam Batas kewajaran Karena memang Balik lagi tadi Masalah dalam hidup Pasti ada Dan Ya tinggal gimana Apakah masih bisa produktif Kalau udah Dari titiknya bisa produktif Bahkan mungkin Mungkin kita gak mengadari ya Tapi mungkin orang lain Kayak bilang Eh kok Gimana sih kamu tuh Di chat Di mention Di grup Tuh gak pernah nanggepin Kamu tuh telat banget sih Ngumpulin tugas Kayak gitu ya Itu kadang-kadang mungkin Ada yang ngingetin gitu Itu bisa kita Apa ya Bisa jadi Warning sign Buat kita Kayak Iya ya Kenapa ya Mungkin kita tahu Tapi kita malas Menyadari Atau Mengungkapkannya Bahwa Ya emang Aku lagi ada masalah Dan aku lagi Overwhelm Sama semuanya Terus Jadi males Ngapa-ngapain Gitu Itu sejadi Pertamanya Kita perlu memahami Hal ini dulu Gitu ya Keywordnya ya tadi Potensi Tekan Apa Mengatasi Mengatasi Tekanan Terus produktivitas Dan kontribusi Untuk sehat mental Lanjut lagi Ini nanti Akan ada jawabannya Kayaknya Aku yang bikin Bikin materi Tapi lupa sendiri Kayaknya nanti Akan ada jawabannya Gimana menjaga Apa yang harus dilakukan Ketika kita memang Sedang tidak baik-baik saja Sepada nanti Ini popular terms Tentang Kesehatan mental ya Yang Banyak kan sekarang Ada platform Banyak lah Pokoknya Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang mempromosikan Kesehatan mental Itu sangat-sangat Menyenangkan juga Jadi teman-teman Apa ya Maksudnya Tidak hanya Yang di psikologi juga Tapi kalau dari Saya pribadi Sebenarnya Justru itu juga Membuat Yang para Mahasiswa psikologi Kalau saya membayangkan ya Berada di dalam Menjadi Mahasiswa psikologi Yang satu Di tahun-tahun ini Jadi lebih seru Kayaknya Belajar Ngulik Lebih lanjut Topik-topik Psikologi Karena ya Semua orang ngebahas Jadi lebih Apa sih Gak bosen gitu loh Karena kalau Anak psikologi tuh Suka-gak suka Tetap ada Agak hafalannya Gitu Ya gitu Jadi Gak enaknya disitu Terus Ini ya Biasanya yang popular Depresi Tadi sempat nyebut juga Bipolar Sizofrenia mungkin Gak terlalu ini ya Gak terlalu familiar ya Tapi mungkin Kalau ngomongin Orang tuh Biasanya Kalau orang awam Sekarang semoga Kayaknya udah agak berkurang Ya orang ngomong Ada orang gila Orang gila Biasanya yang ada Di jalanan itu Cenderungannya Diagnosis Depasis Sizofrenia Gitu Terus Apalagi Self-harm Sociedal thoughts Toxic relationship Tadi ada yang Toxic-toxic Anxiety Kecemasan Eating disorder Itu juga Kayaknya Mulai Populer Di kalangan Social media Dibahas lah Maksudnya Karena banyak-banyak juga kan Beberapa mungkin Selebram Selebrat Tweet Toko-toko yang Apa ya Di TikTok juga Mulai open up Tentang Kondisi Survival Survival Yang Dia Penyintas Kan istilahnya Penyintas Atau orang yang memang Sedang menjalani Proses Apa ya Pengobatan Terkait Beberapa Diagnosis Yang ada Yang mungkin Disebutkan Disini Nah Ini Ini penting Menurut saya Ini penting Untuk teman-teman Pahami Mungkin Kalau ada Teman-teman Psikologi Sudah cukup Familiar Dengan istilah ini Gimana sih Sebuah Gangguan Jiwa Gangguan Kesehatan Mental Itu Di Define Atau Maksudnya Di diagnosis Juga Lebih Tepatnya Kalau Di Indonesia Gitu ya Ini Di sebelah saya ada Saya tunjukkan di layar Gak tau nih Muncul atau enggak Di layar Kalau lagi kayak gini Gak tau ya Ini adalah PPDGJ3 Kepanjangannya Jujur ini Saya juga nulis Sambil nyontek Karena gak hafal Karena ini Biasanya Simpatkan Ini Yang dipakai oleh Kalangan Berarti istilahnya Kalangan Profesional Yang terkaitnya Cuma psikolog ya Psikiater Dokter pun Bisa kadang-kadang Pakai Karena kebutuhan Kebutuhan Apa ya Kebutuhan Diagnosis Untuk Ada beberapa Layanan Kesehatan Yang di Akomodasi Pemerintah Jadi butuh Ada diagnosis Kadang-kadang Pakai ini PPDGJ3 Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa Itu yang di Indonesia Terus Yang di Luar Di Amerika Yang dipakai Adalah DSM-5 Sekarang ini Yang terbaru DSM-5 Diagnostic Statistical Manual Of Mental Disorders Yang Isunya Gak terlalu Hapal Karena memang Diwanti-wanti Waktu itu Sama Salah seorang Psikiater Waktu praktek Di RSJ Gak boleh Dihafalkan Jadi Harus Dibawa Gak boleh Dihafalkan Jadi minimal Diinget Doang Halamanya Atau Diinget Oh ini Kayaknya Tentang ini Tapi untuk Detailnya Gak boleh Dihafalkan Karena ya Manusia kan Tempat yang Lupa ya Teman-teman Untuk Diagnosis Tidak boleh Sembarangan Jadi benar-benar Harus dibaca Dan dicermati Nah ini Untuk di DSM-5 Ini Diagnosisnya Hampir Semua Ada masalah Maksudnya Kayak Gak ada Itu Perilaku Kewajaran Batas kewajaran Kayak hampir semua Perilaku tuh Ada istilahnya Dapat Diagnosis Yang disebut Disorder Itu ada Kayaknya Terus ICD-10 Itu Bikinannya WHO ya International Classification of Diseases Ini ICD-10 Jadi salah satu Dasar Dalam penyusunan PPDGJ Tapi ICD Berapa ya ICD-9 Kayaknya ICD-10 Oh ICD-10 PPDGJ-3 Yang lagi Disusun sekarang Atau mungkin Sudah gitu ya Belum-belum Update lagi saya ICD-11 Itu sudah Disusun Dan kebanyakan Kalau di Eropa Kayaknya pake Dasarnya ICD ini Yang dari WHO Itu sih yang Basic ya Jadi Untuk bisa Ada Muncul deh Keluar diagnosis Itu Banyak patokannya Dan tadi yang Gak boleh dihapalin Jadi gak main-main Kalau urusan Diagnosis Kenapa Saya mulai dengan Bahasan ini Karena Yang populer Sekarang adalah Orang-orang Pada suka Self-diagnose Suka Apa sih Mengumumkan Gitu ya Kehalayak Gitu Hopefully Mungkin Teman-teman Udah cukup Mature ya Udah cukup Mature Untuk bisa Tidak terburu-buru Menyampaikan Sesuatu Atau Maksudnya Just for the sake of Maybe Seeking for attention Gitu Apa sih Pasti Udah Udah Nggak di titik itu ya Cuma Maksudnya Kebanyakan Trendnya tuh Aduh Kayaknya Iya deh Aku ngerasa Kayak gini deh Jadi kayak Bukan self-diagnose Tapi mungkin Self-checking Self-check Checking ya Self-checking Kayak tadi Maksudnya Apakah aku Sudah sehat mental Itu kan Simple ya Tadi poin-poinnya Ini Kalau ngerasa Udah ada Sesuatu penurunan Berarti mungkin Kita bisa nge-check Nge-check Bisa melakukan Istilahnya apa ya Ibaratnya tuh Kalau kesehatan mental tuh Dibayangin kayak Kesehatan fisik deh Yang paling simple kan Istilahnya kayak tadi ya Saya ngomong Lagi gak enak badan Maksudnya Kemasalah pencernaan Itu kan sebenarnya Emang karena Belum sehat Kalau sehat kan Berarti gak ada Masalah sama sekali Di fisik-fisik saya Gitu kan Contohnya kayak gitu Jadi Terus kalau lagi Sesimpel itu Misalnya gak enak badan Misalnya Tenggorokan mulai gak enak Kayak gitu Atau mungkin Udah mulai demam-demam Atau apa ya Mungkin rasa-rasa Udah gak nyaman Itu kan Udah apa ya Kita biasanya Melakukan pencegahan-pencegahan Nah itu bisa dilakukan Self-checking itu Tapi kan kalau Kalau udah Kompleks gitu ya Kalau udah kompleks Hindari kita melakukan Diagnosis sendiri Gitu Karena itu akan Sebenarnya merugikan diri kita Sendiri juga Jadi Kenapa Ini tadi ya Ini Sebenarnya Saya ambil dari Psychology Today Jadi biasanya orang Ketika Umumnya Melakukan self-diagnose Mungkin kayak Baca ya Sebenarnya Di internet kan Gak semua sumber Tidak terpercaya Maksudnya ada sumber-sumber Yang terpercaya Maksudnya kayak Di WHO ICD10 itu Bisa diakses PPDGJ itu Juga kalau googling Teman-teman Sebenarnya bisa Mengakses lah Banyak gitu Tapi Ketika kita mencoba nih Cocok logi Gitu ya Dengan gejala-gejala Yang ada Kita tuh bisa jadi Melewatkan informasi Tentang kondisi fisik Kita yang sebenarnya Kenapa Gitu ya Kenapa sih Kaitannya sama kondisi fisik Karena dari Apa Dari Basic rules-nya Sebenarnya Di psikologi Gitu ya Di psikolog juga Sebelum seorang psikolog Melakukan diagnosis Apa ya Mungkin gangguan Kesehatan mental Atau mungkin Gangguan apa Kalau Kalau untuk anak-anak kan Macamnya ada autis Ada gangguan belajar Gitu Langkah yang harus dilakukan Adalah Pemeriksaan medis dulu Apakah Sebelumnya Ada riwayat Entah apa ya Maksudnya Sebelumnya pernah Dulunya pernah sakit gitu Waktu kecil Terus sering Mengkonsumsi obat Kadang-kadang Ada efek samping Memang yang Apa namanya Mengakibatkan Kondisi Mungkin Kesehatan mental itu terjadi Misalnya Ada Apa ya Salah satu contohnya Ada salah satu teman Teman dekat sih Yang kebetulan Memang Punya Gangguan Kelenjar tiroid Gitu ya Itu adalah Gangguan Itu kan fisik ya Hormon tiroid Teman-teman Ngomonginnya agak ini Agak biologi banget ya Itu Itu berpengaruh juga Secara psikologis Jadi Bikin jadi mudah cemas Mudah stres Rentan stres banget Kenapa ya Karena ada hormonal faktor Gitu Itu Itu benar-benar bisa terjadi Tapi sebelum kita bisa Mendiagnosis bahwa Oh ya dia Fix nih kecemasan gitu Misalnya Itu harus dicek dulu Sebelumnya ada riwayat Kondisi medis Seperti apa sih Itu Karena itu penting ya Kak istilahnya Yang harus diobati dulu Malah Harusnya fisik dulu Jadi Dengan asumsi Kalau misalnya Sudah ada medikasi gitu ya Farmakoterapi Istilahnya Kalau di psikologi itu Biasanya Bisa menurunkan Gejala-gejala Psikologis yang ada Biasanya kayak gitu Mungkin Disini ada teman-teman Yang Kebetulan pernah Ini ya Periksa ke psikiater gitu Pasti psikiater juga Menganjurkan untuk Tidak ingin minum obat Kadang-kadang juga Suruh konseling Tapi obatnya tetap harus jalan Itu mau gak mau Suka gak suka Memang Harus dilalui Gak mudah juga Karena efek samping Beberapa obat Yang dikonsumsi itu Bikin lemes Gak semangat Gitu-gitu Tapi memang perlu Apa ya Mau gak mau Suka gak suka Tetap perlu dikonsumsi Karena itu bisa mengurangi Gejala kita gitu Gejala psikologisnya Gitu Terus Ini ya tadi Kan emang gak Gak bisa self-diagnosis Karena Saya sendiri pun Ketika di titik tadi Kan sempat cerita juga Lebih banyak online Gak bisa tuh Mengasih diagnosis Ke klien Ke pasien Karena Idealnya Sebuah assessment Gitu ya Harus dilakukan Secara tetap muka Gitu Jadi Kalau Karena gini Misalnya kita cuma Satu layar ya Satu layar Ya kita bertata tetapan Istilahnya Kalau dulu Apa Maksudnya di awal-awal pandemi Kan pada suka Ada update yang ngetrend Kayak atasnya Kemeja Bawahnya celana pendek Gitu-gitu Sesimpel Yang kelihatan tuh Atas aja Yang mau kita tunjukkan Bahwa bawahnya Kita gak ngelihat nih Kita gak ngelihat Kalau misalnya ketika Kita lagi Apa ya Karena detail kecil tuh Penting ya teman-teman Terutama untuk Pemeriksaan Observasi gitu ya Kenapa mungkin Beberapa orang tuh Psikolog gitu Bisa Bisa dengan mudah Melihat Atau Mengambil kesimpulan Dari sesuatu Itu sebenarnya Bukan cenayang teman-teman Tapi itu dari Proses rangkaian Proses belajar Untuk mengobservasi Gerak perilaku Seseorang Sekecil apapun Sekecil perubahan Kerutan di dahi Sekecil Ketika kayaknya Oh dia kok gelisah banget ya Waktu cerita tentang topik ini Apakah itu membuat dia tidak nyaman Itu kan Kelihatan Tapi kalau online Mana kelihatan lagi Misalnya kayak sekarang Saya lagi ngomong Mana teman-teman tahu Kalau saya lagi duduk Menyelangkan kaki Gak tahu Jadi Tidak bisa menjadi dasar Kalau secara Secara online aja Terus ada tes psikologi juga Masih banyak Dibutuhkan Untuk offline Gitu ya Terus Yang kedua juga Pasti pemeriksaan fisik Karena itu penting banget Kita perlu tahu Riwayat fisiknya Apa-apakah Sebelumnya Pernah nih Ada Ada apa ya Ada gejala-gejala Ada kesehatan Gitu ya Gangguan Masalah kesehatan Yang memang Beren ngaruh terhadap Hormonal Karena balik lagi Ngomongin kesehatan mental Gak bisa Satu sisi aja Tapi itu harus Multi Dimensi gitu Banyak Banyak faktor Yang harus dilihat Oke Kita lanjut ya Semoga teman-teman Gak pusing Kalau ada chat Saya kan gak bisa lihat ya Ini Mungkin kalau ada Pertanyaan Atau maksudnya Komentar boleh banget Teman-teman Untuk Tulis di kolom chat Kayaknya ini Slide-slide terakhir deh Oke Ini tadi ya Setelah kita Tadi self-checking Gitu ya Kayaknya lagi Gak baik-baik aja Apa sih yang harus Dilakukan Gitu How to be okay When life is not okay Gitu ya Yang pertama Ini adalah Yang paling kiri ya Take a deep breath Nafas dulu deh Atur nafas Tenangin diri dulu Duduk tenang dulu Duduk yang nyaman dulu Minum air yang putih Yang cukup Ya Kalau lagi puasa Berarti waktu sour Dan waktu buka Itu banyakin Hidrasinya Air mineral ya Bukan teh Kopi Atau minuman rasa-rasa Yang lainnya Karena itu juga akan Berpengaruh juga tuh Dalam Dalam apa ya Keseimbangan hormonal juga Jadi fokusin ke air mineral dulu Karena itu netral Gitu ya Menyeimbangkan Menyeimbangkan Apa Hormon dan PH di dalam tubuh Terus Istirahat yang cukup Tidur ya Terutama Kebutuhan manusia tuh Manusia dewasa tuh Setahu saya Tujuh jam idealnya Walaupun kayak mahasiswa tuh Tidak menarik Tujuh jam Kurang menantang Tiga jam dong Atau malah gak tidur Tapi itu akan ngaruh ya Teman-teman Mungkin Beberapa disaradari Atau tidak Kalau kurang tidur tuh Bisa jadi Mudah Apa Mudah bete Susah fokus Kadang-kadang gitu Disadari atau tidak Disadari ya Terus Makan yang sehat Yang cukup Berisi seimbang Itu pesan Pesan dasar juga Yang biasanya Saya sampaikan kepada Klien atau pasien Gitu Untuk Yang konsuling Jadi saya cek dulu Gimana kegiatan sehari-hari Makan minum gimana Aman gak Maksudnya Apakah teratur Apakah memperhatikan Apa ya Asupan sayur buah Biasanya kalau mahasiswa Apalagi ngekos Saya tahu ya Kalau Ini pandemi Mungkin Kalau beberapa sih Kalau teman-teman intern Di self-talk Itu ada yang Menetap Masih menetap Di Ini Kota perantauan Gitu ya Di kos-kosannya Gitu Ada beberapa mungkin yang Yang Bisa balik ke rumah Gitu Karena masih Remote Atau Kuliah Online Jadi Kalau yang di rumah Sebenarnya enak Karena kan Biasanya orang tua Cukup Ini ya Cukup Kontrol lah Soal makanan Kita Kayak Eh Makan ini dulu Jangan lupa makan buah Gitu Kita sangat-sangat Tercukupi Kalau gisi Tapi kalau Mahasiswa Kan biasanya Apa ya Terlalu mager Kadang-kadang Untuk Kalau saya sendiri sih Merefleksikan Paling mager itu Ngupas buah Gitu Ngupas buah Ngapain sih Ngupas buah Udah gitu Harus cuci Cuci Harus itu Makan aduh Makan sendiri Kan gak seru Gitu Nah Coba diakalin Gimana kita Paling enggak Dalam sehari Gitu Ada Ada buah yang masuk Ketika puasa Atau enggak sayur lah Misalnya buah terlalu Apa ya Bisa kenyang kan Kalau buka langsung Minum jus Misalnya itu Terlalu kenyang Jadi mungkin Bisa diakalin dengan Sayur deh Sayur Pas buka Harus ada sayur Mungkin nanti waktu sahur Baru deh makan buah Gimana lah Coba diselipkan Itu nutrisi-nutrisi Untuk tubuh kita Gitu ya Terus Setelah itu Cek disini dulu Karena tadi ya Balik lagi Fisik Itu pengaruh Sama kesehatan Psikologis Kalau udah Udah agak tenang nih Kita tanya Ke diri sendiri Dengan jujur ya Coba jujur Kadang-kadang Lebih susah jujur Sama diri sendiri Daripada Jujur ke orang lain Kadang-kadang ya Atau mungkin Karena kalau Ngobrol sama orang lain Itu kayak Kita nyeletuk aja Apa yang ada di kepala kita Tapi ketika Teman kita Mungkin Maksudnya Mengambil kesimpulan Atau merefleksikan Kayak Oh jadi itu Maksud kamu tuh Kayak gini Menunjukkan Apa ya Menunjukkan Kondisi kita Kondisi kita Yang sebenarnya Yang itu benar Kadang-kadang Itu juga gak nyaman Buat kita Maksudnya Eh Kayak ngerasa Ih kok Kok ternyata Aku sejelek ini ya Maksudnya Kok aku ternyata Selama ini ya Mungkin Ya siapa sih Yang suka gitu ya Jadi Kelihatan lemah Kelihatan Gak baik-baik aja Gitu ya Tapi cobalah jujur Apa sih yang kita Rasakan Apa sih yang ada Di pikiran kita Sekarang ini Yang bikin kita Gak nyaman Terus apa sih sebenarnya Yang kita pingin Gitu Sekarang ini Gitu maksudnya Ya simple aja Gak perlu terlalu kompleks Sekarang Sekarang lagi Ngerasa capek Oke capek Siapa sih yang lagi Di pikiran Gak tau loh lah Dengan semuanya gitu Kayaknya tugas Kuliah gak kelar-kelar Temen-temen Apa gak 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 kooperatif Gitu Terus kayaknya Apa mungkin Sedang Sedang nyoba Upgrade diri Tapi kok kayaknya Gak berhasil-berhasil Gitu Masih stuck gitu Terus apa sebenarnya Yang kita inginkan Kita harapkan Coba dijawab Biasanya Kalau di langkah kedua ini Saya minta Untuk ke klien itu Atau pasien Untuk menuliskannya Karena nulis itu Lebih mudah sih Lebih kelihatan Visually Gak cuma Ngupruk di kepala Gitu temen-temen Jadi Kadang-kadang Kalau di kepala Itu kayak Apa ya Ya Gak ini Masih abstrak Kalau di kepala Kalau dituliskan Jadi lebih konkret Ada bentuknya nih Oh ini maksudnya Jadi Kita kadang-kadang Itu bisa membaca ulang Dan bahkan mungkin Ketika proses menulis itu Kita bisa Lebih memahami Atau justru Mendapatkan jawaban Gitu Oh Jadi maksudnya Seperti ini Yang kedua Itu ya Tanya Diri sendiri Dan cobalah jujur Dengan Apa yang sebenarnya Kita alami Gitu ya Terus Selanjutnya Ngobrol sama Seseorang Seseorang lain Makanya tadi Apa saya minta ya Temen-temen untuk Ada gak temen yang Atau orang Atau sosok lah Gak harus temen ya Misalnya mungkin orang tua Mungkin pasangan gitu Yang dipercaya Untuk Ceritain kondisi kita Yang kita nyaman Itu penting Itu penting banget Untuk ada orang lain Yang pertama Sebenarnya Mungkin gak harus Selalu semua Diceritakan Tapi kadang-kadang Untuk beberapa orang Yang mengalami Apa ya Ada suicidal thought Gitu ya Itu sangat penting Dan itu jadi Wajib banget Harus ada Yang tahu Kondisinya Itu terkait dengan Keselamatan Soalnya Gue udah gak main-main Udah ada keselamatan Jadi Mau gak mau Suka gak suka Ngomong deh sama orang Biar paling gak Ada yang ngejagain Gitu loh Biar ada yang Bantu ngawasin Kalau misalnya Tiba-tiba susah dihubungin Kan langsung Maksudnya Orang terdekat kita Jadi lebih Ini lebih Bisa mudah gitu Nge-reach out-nya Itu penting Demi kebaikan Bersama Bayangin doang Maksudnya Betapa sedihnya Orang-orang di sekitar kita Kalau Kalau apa ya Mungkin Kitanya tuh Tiba-tiba menghilang Pasti cemas Mungkin Ada beberapa Kita yang berpikir Kayaknya Kalau gak ada Aku Semua baik-baik aja Tapi Pernah gak Kita tanya Apakah Itu Benar adanya Karena kadang-kadang Memang kalau kita lagi Lelah dengan semuanya Kita Jadi Ya mikirnya Kayak gitu Cuma kan Balik lagi ya Kehadiran kita Di dunia ini Itu penting kok Gitu loh Ya hadir untuk diri kita tuh Itu sesimpel itu juga penting Terus kalau misalnya It doesn't work Dan Atau mungkin teman-teman Sudah ngerasa Butuh Kayaknya Gak enak deh Ngobrol sama teman Langsung aja lah Ke psikolog Atau Kan banyak ya Aplikasi Gratis Atau mungkin Counseling-conseling Yang berbayar Gitu ya Coba Aja Diskusi Sampaikan aja Dengan yang dipikirnya Dirasain Ken Kenapa itu Kenapa itu bisa Ini ya Penting gitu ya Jangan menunggu Sampai Sampai nanti Terlalu Kompleks Karena itu akan Bikin kita Kesulitan sendiri Di kemudian hari Terus bisa ya Mulai dari Dokter umum Ke psikolog Ke psikolog Ke psikiater Tanyain kondisi kita Gitu Siapa tau Bisa dapet perspektif Lain Dan yang pasti Para medis Profesional Sudah Ada kode etiknya Untuk selalu Melindungi Kerahasiaan Pasien Jadi Itu yang pasti Memang Kerahasiaan terjamin Itu sudah pasti Karena kami sudah Disumpah Untuk Menjaga Kerahasiaan Dari Dari masing-masing Klien Dan pasien Gitu Itu ya Saya terakhir Ternyata Oke Ini terus Gimana sih caranya Tetap menjaga Kesehatan mental Mungkin kayak yang tadi Ngerasa Aku masih Aman sih Sejauh ini Cuma gimana sih caranya Supaya kita tetap Sehat mental Sama pandemi Yang Katanya sih Masih Belum Belum Tau Kapan Ininya Apa namanya Maksudnya Pastinya Kita bisa keluar Bebas lagi Kapan Kita masih perlu Semuanya Serba hati-hati Yang pertama Adalah Take care of Ourselves Kita lebih tepatnya Kita Cek dulu Kita lakuin Apa ya Sehat Menjaga kesehatan dulu Kesehatan fisik Tadi ya Atau nafas Senangin diri Olahraga Ringan Meditasi Kalau teman-teman Mau nyobain Bisa juga Terus makan sehat Istirahat yang cukup Itu penting Suka gak suka Nyaman tidak nyaman Itu Sebenarnya adalah Kunci pertama Untuk menjaga kesehatan mental Yang kedua Kita bisa Belajar sesuatu yang baru Jadi Pandemi itu kan Tantangannya juga Bosen ya Stuck di situ-situ aja Kita tuh merasa Kita terbatas Dibatasi Oleh kondisi ini Supaya kita Kesehatan mental Kita bisa Bikin diri kita Excited Dengan belajar Hal yang baru Atau ikut Kegiatan-kegiatan baru Yang mungkin Kita belum pernah Melakukannya Nah itu Bisa bikin kita Lebih semangat Jadi lebih Happy juga Kalau kita mungkin Sudah Oh iya aku Ternyata berhasil Nih Ngelakukan sesuatu Yang di luar Zona nyamanku Di luar Kebiasaanku Itu bisa bikin Kita jadi Lebih happy Lebih excited Terus Yang lupa Tetap terhubung Dengan orang-orang Di sekitar Boleh lewat Medsos Boleh Mungkin Kalau mau Ketemu offline Tetap hati-hati ya Tetap Secukupnya aja Sepernunya aja Hindari kerumunan Itu penting Atau mungkin Kayak video call Itu juga Bisa dilakukan Lakukan yang Bikin kita nyaman Terus sekarang Trendnya kan juga Apa sih Suka kirim-kirim ya Kirim-kirim bareng Kadang-kadang itu juga Bisa jadi Moodbuster sendiri Ketika kita Ngirim barang Terus temen kita Happy itu kadang-kadang Bisa bikin kita Ikut happy juga kan Itu Lakukan lah Apa yang bikin kita Nyaman Gitu ya Nah ini yang terakhir Belum nanti mungkin Apa Tanya jawab gitu ya Apa sih yang harus dilakukan Kalau ada Orang Terdekat kita Yang mengalami Gangguan kesehatan mental Gitu ya Mungkin dari ngobrolin ini tuh Kayak Bukan aku nih Kak Yang bermasalah Kayaknya temenku Dia susah dihubungin Terus aku harus gimana sih Gitu ya Yang pertama Pastikan keselamatannya Gitu Ya ini ya Dua poin Apakah dia memiliki Pemikiran Bunuh diri Mungkin sebelumnya Pernah cerita gak Kalau dia Kayak Ya Selentukan sekecil apapun Itu penting temen-temen Coba diinget-inget Di memori temen-temen gitu ya Mungkin Kayak sambil santai Sambil ketawa-ketawa Ada momen mungkin Temen kita sempat ngomong Ya aku dulu pernah ngebalo Buat temen diri Gitu Ada gak Gitu Di Apa ya Di ingatan temen-temen Dia Temen kita ini Pernah gak nyelotuk Itu Itu penting Karena kalau Kalau temen kita itu Pernah punya pemikiran Itu kemungkinan Muncul lagi tuh ada Gitu ya Jadi kita harus make sure Langsung cepat-cepat Ngehubungin gitu ya Buat-buat catch up Terus sama langsung Tanyain aja Gak masalah Sebenarnya ditanyain Kayak Kamu gimana Ada gimana Gimana Maksudnya Apa ya Ada pemikiran itu Enggak Terus Apakah ada tindakan Self-harm gitu Maksudnya Bukan mau diri-diri sih Cuma ya kayak Self-harm Menyakiti diri Gitu ya Itu penting juga Untuk kita tahu Gitu Karena Ya balik lagi kan Kenapa Penting Karena Kalau misal Kita jauh sama dia Tapi kita tahu nih Kalau dia sempat ada riwayat itu Kita bisa Menghubungi orang-orang Terdekat dia Tapi kita izin juga Maksudnya ngomong Aku khawatir banget Sama kamu Aku izin ya Buat ngasih tahu Ke siapa gitu Yang terdekat ini Atau mungkin kayak Tolong kasih dong Nomor Nomor Orang Di Orang rumah Misalnya Karena ya Aku gak mau kamu Kenapa-kenapa Itu gak apa-apa banget Coba ditupastiin dulu Keselamatannya Dan sejauh mana sih Maksudnya Kalau memang kondisi dia Menarik diri itu Sejauh ini gimana Kayak Oh aku belum ada kok Oh yaudah Tapi tetap aja Buat jaga-jaga Cek aja ke temen Maksudnya Rutin checking Gimana keadanya Terus Cek juga Gimana Apakah ada pemikiran-pemikiran Atau perilaku Yang menjurus Kemenyakiti diri sendiri Ataupun orang lain juga Terutama Terus yang kedua Cari tahu Riwayat kesehatannya Tadi ya Karena penting Jadi Dulu kamu pernah Ini kah Atau pernah Ya sesimpel nanya Dulu kamu pernah Ke psikolog kah Atau ke psikiater Terus Ada gak dulu Apa ya Pernah dikasih tahu Kondisi yang kayak gini Kalau jabanya belum Oh yaudah Gimana kalau periksa dulu aja Jadi Lebih kesaran sih memang Jadi Kasih perspektif Bahwa Penting untuk Memeriksakan diri Jangan Jangan sampai Kayak stuck Dengan self-diagnose Juga Yang ketiga Sampaikan kepedulian Kita ngomong Kamu kalau ada apa-apa Bilang ya Sama aku Atau Ada yang bisa aku bantuin gak Walau dari jauh Tapi yang perlu diingat Yang terakhir Bantu Semampu kita Gitu ya Jadi Jangan sampai nih Kita kan manusia punya capek ya Teman-teman Maksudnya Tengah malam nih Kita udah tidur Kondisi tuh Penat sama tugas Terus teman-teman kita Tiba-tiba nelfon Kalau kita gak mau ngangkat Gak apa-apa loh teman-teman Dicat aja Ngomong Aduh maaf banget Aku Lagi gak sanggup Buat apa ya Buat teleponan Kalau kamu butuh ngobrol Voice note-in aja Aku akan bales Secepat aku Bangun gitu Begitu aku bangun Begitu aku udah fresh Aku akan bales Atau mungkin Kita bisa juga Ngomong ke dia Kalau kamu butuh teman cerita Mungkin kamu bisa chat Ke aku Tapi aku tidak Menjanjikan langsung Dibales gitu Aku akan pengusaha Tapi gak apa-apa ya Kamu cerita aja Atau mungkin Bisa gantian Sama teman kita yang lain Kayak Apa namanya Eh kayaknya Dia lagi butuh teman Ngobrol deh Aku lagi gak bisa nih Kamu bisa gak Apa ya Cek ke dia Gimana kondisi dia Gitu Tengen aja keadaannya Ajak ngobrol Gitu Itu tuh Bisa sih Dilakukan Jadi Jangan sampai ya tadi Ketika kita menolong orang lain Kita melupakan diri kita sendiri Yang bikin kita Malah mungkin jadi Gak sehat mental sendiri Karena kita kelelahan Karena kita malah jadi Stress dan overwhelm Atau mungkin kayak jadi Karena kita terlalu concern Sama teman kita Terlalu peduli Kita jadi kayak Mengabaikan kebutuhan Fisik kita sendiri Sampai lupa istirahat Itu bisa bahaya Teman-teman Maksudnya ya Gimana kita bisa Membantu orang lain Kalau kita sendiri Tidak 100% Fit Tidak 100% Apa ya Ya secara mental tuh Fully atentif Gitu Karena ya Buat bisa membantu orang lain Perlu dipastikan Kita perlu 100% juga Gitu Minimal Paling gak Siap dan fokus Jangan sampai kita terpaksa Atau mungkin kayak Jadi kesusahan Gitu Itu sih teman-teman Dari Dari saya sudah Ini ada Voucher kodenya Di Voucher kode counseling Kalau misalnya teman-teman Mungkin butuh Untuk discuss lebih lanjut Lewat deep talk Selanjutnya Mungkin bisa Saya kembalikan Ke Kak Rifki Silahkan Kak Rifki Oke Terima kasih Kepada Kak Nisrina Telah menyampaikan materi Yang sangat keren banget Dan bermanfaat sekali Jadi Lebih ngebuka nih Pemahan kita Tentang kesehatan mental Walaupun di tengah pandemi gini Oh iya nih Kak Nisrina Pasti teman-teman Udah pada Menyimpan pertanyaan nih Buat Kak Nisrina Ataupun nanti Teman-teman Mungkin ada yang mau curhat Pengalaman pribadi juga Kak Oke kalau gitu Selanjutnya Kita akan masuk Ke sesi tanya-jawab Kepada peserta Yang ingin bertanya Dipersilakan untuk Aktifkan fiturize hand Atau mengetik pertanyaannya Pada kolom meeting chat Yang terdapat pada Platform Microsoft Teams Begitu Silahkan kepada Teman-teman Oke dipersilakan Kepada teman-teman Oke Kak Ini udah mulai Ada yang tanya nih Kak Izin untuk Baca ini ya Kak Ini ada dari Hidayatun NA Psikologi Izin bertanya Kak Bagaimana cara Mengolah pikiran kita Agar tetap tenang Dan mood kita Tetap baik Ketika menghadapi Stresor yang berlarut-larut Dan juga ketika Adanya burn out Akibat stresor tersebut Lalu apabila kita Cenderung memiliki Tipe introvert Dan merasa Lebih nyaman Untuk diam Ketika menghadapi Masalah Apakah hal tersebut Baik-baik saja Kak Terima kasih Kak Silahkan Kak Nisrina Baik terima kasih Kak Rifi Halo Kak Hidayatun Bertingkat ya ini Pertanyaannya Jadi coba Coba saya Carna dulu Oke Tetap tenang Dan mood kita Tetap baik Menghadapi Stresor yang berlarut-larut Jujur Lebih ke situ Oke Yang pertama Kita Ini sih Apa tadi Kayak langkah yang tadi ya Kita tarik nafas dulu Atau nafas dulu Oke Terus Pelan-pelan Kita coba Breakdown Di kepisi kepala kita Di breakdown Kayak Self-talking gitu Ngobrol sama diri sendiri Atau Kalau perlu ditulis Jadi Apa sih Yang bikin kita Stres sekarang ini Apa mungkin Beban kita sekarang Tanggung jawab kita sekarang Itu apa Oke Tugas kuliah Yang gak kelar-kelar Oke Target IPK Jadi maksudnya Tugas Tugas ada Tapi pengen Mengerjakannya Semuanya pengen optimal Itu sangat beban kan Teman-teman Saya membayangkan Kayak gitu sih Terus Ditambah Mungkin Apa ada isu Pribadi personal lainnya Mungkin Relasi dengan teman Atau bahkan Relasi dengan keluar Itu kan sesuatu yang Mau tidak mau Suka tidak suka Itu sangat Berpengaruh Nah Dari yang ada Sudah kita Udah kita Paparin kan Oke Ini yang bikin Gak tenang Baik Terus kita lihat Dari semua hal yang ada Kita Bedakan Mana sih Yang kira-kira Bisa kita Apa sih Atau mungkin Kita solve Problemnya Yang bikin kita Jadi mungkin Lebih ringan Isi kepala kita Ada gak kira-kira Kalau mungkin Masalah Masalah personal Masalah keluarga Itu kadang-kadang Gak bisa ya Sekejap Mata Selesai Atau mungkin Kalau tugas kuliah Kalau untuk nilai Maksudnya kita berusaha Tapi kadang-kadang Juga dosen yang menentukan Maksudnya tidak terduga Kadang-kadang Ngasih nilai berapa Itu kan Tidak bisa kita tentukan juga Kalau tugas Kita bisa mengatur Maksudnya Seberapa cepat Kita mengerjakan tugas Tapi gimana Kita mau bisa optimal Mengerjakan tugas Kalau Kita lagi gak tenang Gitu juga kan Kadang-kadang Jadi kayak Siklusnya tuh Disitu aja Ngeplug disitu aja Nah Yang tadi Setelah kita atur nafes Coba kita Oke Kayaknya Aduh makin ruwet nih Kalau dipikirin Yaudah Coba tenangin diri dulu Refresh dulu Istirahat Kita cek tadi ya Kita udah cukup istirahat Atau belum Terus Kita udah Apa ya Tadi Take care of ourselves Ya Makan Makan Minum Yang sehat Terus Apakah Kita juga Di waktu luang Kita udah refreshing Belum Misalnya Ngelakuin hobi Kayak olahraga Atau mungkin Apa sih yang kita suka Gambar Nyanyi Apain Mainan tiktok Dance Apa Apa yang kita lakukan Apakah kita melakukannya Dan mengizinkan Dari kita untuk Melakukannya juga Maksudnya Kadang-kadang Karena saking banyaknya hal Terus Kita jadi ngerasa Bersalah nih Buat istirahat Padahal itu kuncinya Supaya kita bisa Lebih tenang Puncinya adalah istirahat Jadi Coba kita tanya Ke diri sendiri Apakah hal itu Sudah kita lakukan Karena Basically Di dalam hidup ini Yang berulang kali Mungkin teman-teman juga Beberapa sudah pernah Mendengar Di dalam hidup ini Cuma ada dua hal Yang satu yang bisa kita kontrol Yang satu lagi Yang tidak bisa kita kontrol Nah Tadi makanya Kenapa perlu di breakdown Mana sih yang sebenarnya Bisa kita kontrol Contoh yang bisa kita kontrol Itu adalah Keputusan kita Gimana kita bersikap Gimana kita Apa ya Mengekspresikan perasaan kita Gimana kita mungkin Apa sih Istilahnya Menyampaikan Pokoknya Hal-hal yang terkait Dengan kita lah Terus Yang tidak bisa kita kontrol Jelas ya Sikap orang lain Hal-hal Di luar sana Lingkungan Itu kan kita Tidak bisa mengontrol Respon orang lain Perasaan orang lain Bisa dikontrol Cuma perasaan kita sendiri Kita mau seneng Kita mau marah Bisa dari atau tidak Bisa dari suka Atau tidak suka Untuk mengakui Itu keputusan kita Kita sedih Karena kita Mengizinkan diri kita Untuk sedih Kita marah Karena kita Kita mengizinkan diri kita Untuk marah Gitu loh Jadi Apa sih sebenarnya Yang Yang apa ya Yang kita inginkan Sekarang tuh ya Coba dicek dulu Ke diri sendiri Gitu ya Jadi Pertama itu ya Izinkan diri kita Untuk beristirahat Dan kita sadari juga Bahwa tidak semua Kalau bisa kita kontrol Kita Relain gitu ya Dalam artian Ya sudah Kan ini memang Tidak bisa diprediksi Yang bisa dilakukan Berarti kan Bagaimana caranya Aku tetap tenang Mengatasinya Gitu ya Tadi tenang tuh Dengan ya itu Mengatur nafas Ambil jeda Istirahat dulu Dan juga mungkin Apa Menurunkan Mungkin ya Kadang-kadang Karena kita set High standar Itu kadang-kadang Bisa bikin kita Set sendiri Bisa gak Kira-kira kita Ber inilah Lobby diri sendiri Boleh gak Gini Karena aku mungkin Lebih capek banget Gak bisa nih Kalau misalnya Semuanya 100% Padahal ada 10 hal Misalnya harus dilakukan Di seminggu ini Kan kayaknya Itu sangat Super sekali Hanya manusia super Yang bisa melakukannya Gak apa-apa Kita kan Ada keterbatasan Jadi gak apa-apa Kita akuin dulu Kita belajar Untuk Legowo gitu ya Kalau mungkin Gak semua hal Bisa kita lakukan Dengan optimal Yang terpenting kuncinya Di kita dulu Kita tenangin diri dulu Tadi mood itu Juga berpengaruh Hormonal juga Padahal-kadang Tapi memang Kalau untuk Biasanya Mahasiswa Armaja Itu memang Masih cenderung Memang gak Kayak anak SMA juga sih Maksudnya Lebih-lebih mature Tapi memang Lebih cenderung Mudah terpengaruh juga Mudah ganti-ganti juga Soal sana hatinya Pagi ini Happy Malamnya bete Karena satu hal Itu bisa banget Betennya tuh Sampai marah tuh Itu bisa terjadi Dan itu Misadari juga Bahwa itu Bagian dari Sisi biologis Teman-teman Itu penting juga Untuk dipahami Tapi balik lagi ya Keputusan untuk happy Senang sedih itu Ada di diri kita Jadi mau kita Berlarut-larut Dengan perasaan itu Atau enggak itu Di kita sendiri Mau kayak gimana Terus Tadi Gimana Karena kalau Kalau enggak cerita Ke temen tuh Enggak masalah Tadi ada yang jawab nih Myself and I Itu sebenarnya Enggak masalah Yang terpenting itu adalah Kita mengekspresikannya Sebenarnya itu aja sih Simple Tapi penting Maksudnya kita mau Ngobrol Sendiri Maksudnya kayak Nulis buku harian Ditulis Di kertas Itu boleh banget Intinya kita Mengizinkan diri kita Untuk mengeluarkan Apapun yang kita rasakan Dan kita pikirkan Ngobrol sama tembok Ngobrol sama boneka Ngobrol sama Kucing Anjing Hewan peliharaan Ngobrol sama tanaman Ngobrol sama cupang Enggak apa-apa Ngobrol aja Asalkan kita itu tahu ya Tujuannya adalah Untuk kita Mengekspresikan yang ada di kepala Karena Kayak ibarat Air keran Teman-teman Atau apa ya Ya pikiran itu Perasaan itu tuh Dia ada Untuk mengalir Gitu Kalau tadi ya Kayak perasaan kita marah Marah tuh gak apa-apa Tapi kan kita mengekspresikannya Gimana caranya Supaya tidak destruktif Tidak merubikan diri sendiri Dan orang lain Jadi Coba diekspresikan kayak gimana Ada kan mungkin marah Coret-coret di Kertas gitu ya Marah tuh nyobek-nyobek Kertas gitu Gimana Diekspresikan aja gitu Jangan sampai kita Melarang diri kita sendiri Itu Itu Namanya kita menyiksa Diri sendiri juga Jadi Gak apa-apa Tapi Jangan sampai kita Tersiksa gitu ya Dengan Kayak di pendam tuh Ibarat tadi ya Air keran Atau mungkin kayak Aliran udara gitu Kalau dia dibiarin terus Tidak mengalir Ya bisa-bisa meledak Kayak di Misalnya di balon Balon gas Dia akan meledak gitu Bikin ya entah Meledaknya tuh dalam bentuk Apa macem-macem ya Ada yang bener-bener bisa sampai Gak pengen makan Sama sekali Ada yang Apa Jadi Jadi ambiar Gak bisa Fokusnya tuh Bener-bener Udah bener-bener Gak bisa gitu Jadi Daripada Kita semakin Tidak nyaman Besok-besok Lebih baik Kita Diizinkan keluar Sedikit-sedikit Tadi lewat media-media Yang kita nyaman Itu Kak Semoga menjawab Banyak banget Ternyata Oke Terima kasihkan Serina Oh ya teman-teman Mengingat ini Jangan lupa Untuk mengisi link Absensinya Udah di-share Sama teman-teman Panitia Di meeting chat Oke Kalau gitu Izin untuk Bacaan pertanyaan Berikutnya ya Kak Oke Selamat pagi Saya Natasha Nurwidia Izin bertanya Kebetulan Saya salah satu Mahasiswi psikologi Karena tugas psikologi Kebanyakan Mencari materi Dari jurnal Kadang itu Membuat saya pusing Karena tidak menemukan Materi yang saya cari Oleh karena itu Terkadang saya merasa Stres Pusing Karena hal tersebut Kemudian dalam minggu terakhir ini Saya konsultasi ke psikolog Bagaimana mengatasi hal tersebut Karena terkadang Setelah saya melakukan Coping Beberapa saat kemudian Saya merasa Stres kembali Gitu Terima kasih Silahkan Kak Nisrina Terima kasih Kak Rifi Kak Nontonnya kita pas dulu yuk Saya juga Kalau cari jurnal Pusing Kak Jujur Meselin Apa sih Kayak kita tuh Nyari jurnal Pengennya yang spesifik kan Biasanya Aduh Nyari kesini Nggak ketemu Nyari kesini Nggak ketemu Diada-adain gitu ya Maksudnya Pakai istilah Keyword yang lain Di otak-atik Di bolak-balik Nggak ketemu Itu melalahkan banget Dan itu memang Memang bikin Stressful banget Gitu Kak Oke Terus kenapa ya Kalau kita udah coping Terus stress itu kembali Karena kita manusia Kak Maksudnya Manusia tuh Dinamis banyak Faktornya Gitu ya Nggak cuma satu faktor Yang bisa bikin kita stress Hormon Lingkungan Kepribadian Gitu ya Predisposis Kalau di psikolog Gitu Kepribadian Terus Ada juga Sebenarnya Disadari atau tidak Disadari Keturunan Gitu Jadi maksudnya Sesimpel kita Ngelihat Orang tua kita Maksudnya Apakah orang tua kita Tipikal yang Gampang stress juga Atau yang tipikal Yang slow aja Soalnya kadang-kadang Itu antara nular Karena melihat Kebiasaan orang tua Sama nular Karena ya itu Genetik Gitu Jadi kadang-kadang Itu berpengaruh Jadi Kenapa Bisa stress kembali Karena kita manusia Dan kita unik Kita tidak sama Dengan yang lainnya Kita punya Maksudnya Batasan atau Kemampuan Kapasitas yang berbeda-beda Kita dilahirkan oleh Oleh Allah Oleh Tuhan yang Maha Esa Dengan Kapasitas yang Bermacam-macam Dalam mengatasi Sebuah masalah Kalau memang Kak Natasha merasa Coba di Ini sih Coba di Diukur gitu Sambil Ini Hasil Saran dari psikolog Seperti apa kan Saya juga kurang tahu ya Jadi Coba diukur Kita kira-kira Ini Kalau melakukan Coating stress Works-nya tuh Berapa lama Terus Apakah Bisa Satu macam Atau kan Maksudnya memang Perlu berbagai macam Kalau memang Perlu berbagai macam Ya lakukanlah Untuk menjaga Kesehatan mental kita Kalau memang Istilahnya perlu Di recharge Berkali-kali Ya sudah Lakukan Jadi Coba dicek dulu Ke diri sendiri Tadi juga Yang sesimpel Daily routine Istirahat Makan Makan Minum Itu penting Pertama itu Itu berpengaruh juga Di hormon Terus Cek Kita sendiri juga Maksudnya Apa sih Kita sudah cukup Melakukan Hal-hal baik Belum ke diri sendiri Udah Dijaga Belum Di-take care Belum diri kita sendiri Maksudnya Apakah kita mengizinkan diri kita Benar-benar istirahat Atau Kepala kita aja Fisik kita Yang istirahat Tapi kepala kita Tetap Apa ya Tetap Mikirin itu Mikirin hal itu Izinkan aja Seberapa Cari aktivitas Yang bikin kita Lebih mindful Maksudnya Misalnya Kalau lagi Kayak Apa sih Mewarmain Atau gambar Itu kan kadang-kadang Suka kita jadi Apa ya Sedikit sejenak Melupakan hal yang ada Tapi Izinkan kita Untuk Melakukan hal itu Dan Baik lagi Coba kita tanyakan Apakah kita sudah cukup Jujur Dengan diri sendiri Maksudnya Apakah kita Pilih kasih Sama perasaan Dan pikiran kita Kayak kita Maunya Baik-baik aja Positif-positif aja Kalau kita Lagi happy Wah Seneng banget Tapi kalau sedih Aku gak boleh Sedih Aku gak boleh Marah Aku gak boleh Capek Kita manusia Jadi Kita cek dulu Ke diri sendiri Sejauh mana Kita Melakukannya Tapi Baik lagi Kalau semua hal Sudah dilakukan Masuk tadi Konseling Psikolog Sudah dilakukan Mungkin Saja Ada faktor biologis Yang saya Kurang tahu juga Jadi mungkin Kalau memang butuh Bisa periksa Lanjutan lagi Ke dokter Atau ke psikiater Untuk Dicari tahu Lebih dalam Karena Baiklah lagi Tadi ada beberapa hal Yang memang Tidak bisa 100% Sepenuhnya Dipengaruhi Atau bisa kita Kontrol sendiri juga Misalnya Setimpal Kalau Apa yang teman-teman Tahu Yang populer Kan kayak Bipolar Bipolar itu tuh Diluar kontrol dia Untuk melakukannya Untuk apa ya Bisa happy Bisa sedih Atau bisa Mungkin Restless Gitu Gak ada capeknya Buat kerja Kadang-kadang Tidak disadari Karena hormon Makanya butuh Adanya Farmakoterapi Untuk membantu Menstabilkan Hormon yang ada Jadi Coba dulu Cara tadi ya Yang pertama Mungkin Advise dari Psikolog Seperti apa Terus Coba Dicek dulu Ke diri sendiri Apakah kita sudah cukup Apa ya Compassion Sayang ke diri sendiri Mendengarkan kebutuhan diri Mengizinkan diri kita Untuk Menunjukkan Vulnerability kita Kekurangan kita Kalau Aku lagi capek Aku kayaknya butuh Bantuan orang lain Aku kayaknya butuh Bikin batasan Gak selamanya Semua harus Aku iain Misalnya Kayak gitu Atau tadi Misalnya cari jurnal Oke Kalau hari ini Gak bisa Yaudah kita cari yang lain Atau misalnya Kadang-kadang Kalau saya sih Nyari jurnal itu Misalnya di tengah-tengah Nulis Kalau misalnya itu Kaitannya dengan menulis Kosongin aja Jadi kayak Terkasih tanda kurung Cari jurnal Tentang apa Gitu ya Terus udah disituin Karena gak ketemu-ketemu Kita lanjut aja Nulis kalimatnya Apa lanjutannya Jadi Tulisin aja Jadi Jangan sampai Karena satu hal Apa ya Kita jadi Gak semangat Gitu ya Sebenarnya Ya balik lagi kan Tiap orang Cara berpikirnya Atau cara Melihat sesuatu Unik Dan gak bisa Disamaratakan Tapi Cobalah kita pelan-pelan Mengizinkan diri kita Untuk Tidak terlarut Dengan apa Yang mungkin ada Di kepala kita Gitu Supaya Ya balik lagi Supaya kita Lebih sehat mental Gitu kak Oke Makasih kak Nisrina Ya kak Bener banget Kayak Kadang tuh Kita tuh Ngerasa tuh Ini kak Harus Dilihat orang tuh Selalu baik-baik saja Gitu kan ya kak Nah terus Gimana tuh Menurut Kaniserina sendiri Kalau nanti tuh Kayak ada orang tuh Belindung Dengan kata Aku tuh gak enakan Gitu Nah kalau Kayak gitu gimana tuh Menurut Kaniserina tuh Wah ini menarik Gak enakan itu Balik lagi sih Tadi kan Jangan sampai Kita Mengiakan Sesuatu Yang pada Kemudian harinya Di kemudian harinya Justru menyusahkan Diri kita sendiri Nah Memang gak mudah sih Karena Itu adalah skill Itu adalah Kemampuan Kenapa saya punya skill Karena itu sesuatu Yang sebenarnya Bisa dipelajari Gitu Jadi Misalnya kita sekarang Kita Aduh Udah di ujung nih Mau bilang enggak Tapi kok gak bisa Gak apa-apa Karena mungkin Balik lagi ya Ada beberapa orang Yang dari kecil Mungkin Dituntut Untuk selalu Gak boleh Kamu gak boleh nolak Kamu tuh Kalau nolak itu Berarti gak sopan Tidak menghargai orang lain Tidak baik hati Mungkin ya Ada value Di keluarga Yang seperti itu Yang bikin jadi kita Susah Tapi mungkin ada juga Yang orang dengan mudah menolak Karena Di keluarganya Dibebaskan Untuk berekspresi Kayak Kamu mau atau enggak Itu kan enak ya Maksudnya beberapa yang Yang berprivilege Komunikasi keluarga Yang baik Seperti itu kan Jadi bikin Kita jadi Aku gak mau nih Oh yaudah Gak apa-apa Gitu kan Bisa pelan-pelan Kita belajar Gitu ya Kita mulai dulu dengan Balik lagi Coba dengerin diri sendiri dulu Ketika ada sesuatu hal Misalnya Kita cermati Kita suka gak Sama hal itu Kita nyaman atau enggak Terus kalau Kurang nyaman Misalnya Kita masih mau gak Ngelakuinya Atau Sebenarnya kita berat Gitu Tapi gak enak Dia temanku sendiri Terus kita siap Gak sama konsekuensinya Misalnya kita pada akhirnya Mengiakan Misalnya Karena akhirnya mengiakan Jadi Apa ya Terus di Ini diulang Maksudnya Temen kita tuh Jadi terus minta bantuan Untuk hal itu Gitu kan Nah Kira-kira kita Ini gak Maksudnya Sanggup gak Menghadapi itu Gitu loh Tapi nanti Kalau aku tolak Temenku bisa marah Bisa ini Ada beberapa Apa ya Mungkin relasi Yang mungkin kurang sehat Gitu ya Gak se ekstrim Toksik Cuma kurang sehat Kayak Langsung kita langsung Dijauhin Karena kita menolak Itu memang Tidak mudah juga sih Tapi Sebenarnya Dengan kita Membangun batasan Dengan kita pelan-pelan Bilang enggak Itu Kita tuh Membuat orang lain Jadi menghargai diri kita Gitu Jadi Ketika kita bilang enggak Mungkin Ya respon orang Kita malah bisa ngatur sih Mau dia marah Mau enggak Ya sudah Pada akhirnya Menurut Menurut saya nih Orang tuh pasti akan marah sama kita Kok Walaupun kita sudah berusaha Untuk Mungkin ya Enggak harus di momen itu Maksudnya Orang tuh pasti akan kecewa sama kita Tanpa kita sadari Tanpa kita bermaksud melakukannya Yang perlu kita lakukan adalah Yang menyampaikan sebaik-baiknya Gitu kan Dan kita tidak bermaksud Untuk menyakitinya Kita tahu Maksudnya Ibarat kata Kalau kita Apa ya Kita kan akan ngerasa ya Kalau ada temen kita yang ngomong Oh dia jujur Oh dia memang Maksudnya Ngomong tuh Dari hati gitu Enggak dibuat-buat Enggak bermaksud menyakiti Kita tuh akan langsung Paham Walaupun mungkin Kalau kita misalnya ditolak Kita kecewa gitu Cuma Pada akhirnya kita Oh yaudah Oh yaudah Nah itu juga Sebaliknya ketika kita Memang intensi kita Baik benar-benar Ngomong gitu Misalnya Aduh Maaf gak bisa ya Karena aku lagi butuh istirahat Kayak gitu Mungkin dia akan paham Atau mungkin Aku gak bisa nih Karena menurutku Misalnya apa ya Bantuin tugas kuliah gitu Karena menurutku Supaya fair Ini nilai ku Ini nilai mu Aku pengennya Kamu ngerjain juga Biar kamu belajar Langkah pertama sih Benarnya gak harus langsung Bilang enggak Untuk semua hal Tapi bisa juga Dengan cara menunda Dalam artian Aduh Kalau hari ini Kayaknya gak bisa deh Aku lagi butuh istirahat Mungkin kalau kamu Ngehubungin aku lagi Tiga hari lagi Mungkin aku bisa Atau Nanti aku kabarin deh Kalau mungkin Aku sudah enakan Aku kabarin lagi Buat bantuin kamu Atau mungkin Aduh Kalau buat tugas ini Aku gak dulu Tapi kalau kamu mau Ngerjain bareng-bareng Dan Apa ya Mungkin aku bantu Kasih feedback Untuk tugas kamu Aku gak apa-apa Tapi aku maunya kita Bareng-bareng Gak Gak Apa ya Gak kamu Terima jadi Tapi aku mau Kamu juga belajar sesuatu Itu gak apa-apa Jadi Pelan-pelan Butuh belajar juga sih Maksudnya memang Kadang suka deg-degan Kalau nolak tuh Aduh Aku kebayang sih Rasa bersalahnya tuh Bisa berhari-hari Cuma Izinkan diri kita Untuk Melakukannya Belajar melakukannya Karena ya Di kemudian hari Ujung-ujungnya Sebenarnya yang kesusahan Kita sendiri nantinya Jadi Demi Kenyamanan hati kita Dan ketentraman hati kita Cobalah kita belajar Pelan-pelan Untuk melakukan Atau menolak Belajar mengatakan Tidak Oke Makasih Soalnya ini Banyak banget kan Orang Indonesia Tuh Gak enakan Oke Aku bacain lagi ya Untuk pertanyaan berikutnya Ini ada Tiara Regina Karin Sastra Jepang Aku mau nanya Kak Gimana sih Kita bisa percaya Atau cerita Kepada orang Karena bagi kita Manusia Cuma berusaha ramah Padahal kalau Mereka muak Mereka juga akan lelah Dengan kita gitu Building trust itu Balik lagi juga Proses Bukan Bukan sekedar Keterampilan sih Kalau building trust Itu kayak ada pengalaman Itu sesuatu yang Apa ya Kadang-kadang Di luar kontrol kita Karena kita mungkin Sebelumnya Punya pengalaman Atau melihat Melihat secara Tidak langsung Orang-orang yang Mungkin Apa ya Tampak Tidak bisa dipercaya Jadi kita Jadinya Menyaksikan orang lain Itu bisa jadi Akan melakukan Hal yang serupa Seperti yang kita lihat Atau mungkin yang sebelumnya Pernah dialami Itu Wajar saja Itu terjadi Karena balik lagi itu Ada pengalaman Beberapa pengalaman Di masa lalu Untuk bisa mengizinkan Diri kita Untuk percaya Dengan orang lain Kita tanya Kesiapan diri kita Dan balik lagi Itu tidak bisa Terjadi instant Bisa pakai Apa ya Per level Tingkatan Maksudnya Kalau kepercayaan Kan mungkin Mulai dari Cerita Ekstrimnya kan Cerita Hal yang Sisi terburuk Kita Hal Dark side Of us Mungkin kita Bisa mulai Dari yang kecil-kecil Aja Kita ngobrol Aja sama dia Sesimpel itu Terus Apa ya Mungkin Kalau mau mulai cerita Cerita dikit-dikit aja Gitu Kalau kita gak nyaman Ke satu orang Mungkin nih Kita bisa membaginya Ke beberapa orang Maksudnya Aku cerita tentang A ke dia Cerita tentang B Ke ini C ke ini Ya gak masalah Gitu Kita Apa ya Tapi kita juga Perlu mengakui bahwa Ya aku masih susah Untuk percaya sama orang lain Ya gak apa-apa Itu Apa ya Bagian dari proses Pribadiku Dan aku masih belajar Untuk itu Memang Apa sih Tapi kalau Menyaksikan ya Istilahnya Menyaksikan Manusia tuh Bisa lelah Iya manusia memang Bisa lelah Coba deh Bayangin kita Di posisi Maksudnya Orang yang Menjadi orang Yang dipercaya Gitu Kadang-kadang Kita juga Kalau lagi lelah Ya memang Apa ya Ada jenuhnya tuh Wajar kita manusiawi Itu respon yang Sangat manusiawi Gitu ya Pagi manusia Punya perasaan Bukan robot Gitu kan Yang gak bisa selalu ideal Tapi gimana caranya Kita mengizinkan Kekurangan dari orang lain Itu tuh ada Gitu Maksudnya Kalau memang kita Apa ya Kok kayaknya dia udah Enak Enak banget Sama aku dagarin cerita Aku yang itu-itu aja Gitu Coba tanya dulu Jangan sampai kita berasumsi Jadi kuncinya Jangan Jangan berasumsi Karena kadang-kadang Asumsi bisa bikin kita Kesusahan sendiri Gitu Jadi Kalau perlu Ditanyakan Kamu bosan gak Denger ceritaku Gitu Mungkin Kita menyimpulkan bosan Karena dia Misalnya Kita lagi ngobrol langsung Sambil mainan HP Jadi kayak gak Menyimak Padahal mungkin Dia tuh menyimak Tapi ya Namanya manusia Itu respon manusia Ketika maksudnya Oh iya Dia cerita tentang ini Dan biasanya Ibaratnya Kalau saya membayangkan Kalau temen-temen cerita Tentang Apalah Masalah ini tuh Dia tentang ini Ini-ini Tapi mungkin ada yang terbaru Dia akan Apa ya Mungkin Sebenernya temen kita tuh Ada momen berhenti Ketika mendengarkan Sesuatu yang Apa ya Baru gitu Sesuatu cerita Atau Pengalaman yang agak beda Mungkin sebenernya ada Tapi kita merasa Tidak didengarkan Itu cuma tanya Gitu Aku bosan gak Aku merasa Ini atau mungkin Apa ya Kalau Untuk tanya Takut Bikin Bikin Sebuah masalah Ya sudah Kita Apa namanya Kita Senangin diri dulu Maksudnya Yang penting Kan sebenernya Tujuan utama bercerita Selain mengungkapkan masalah Kadang-kadang juga Apa namanya Menyelesaikan Atau Mencari pendapat Gitu ya Nah Kira-kira Kita Kita sendiri Bisa memilah-milah Maksudnya Dengan siapa Kita akan bercerita Kalau kita Cuma Apa ya Butuh tong sampah Dengan siapa Kita akan bercerita Kalau kita butuh pendapat Nah Ya sudah Kalau memang Masih susah untuk percaya Ya sudah Kita fokusin aja Kesitu dulu Gitu ya Ya udah Dia terserah Dia mau 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 enak-mongga Yang penting aku cerita Bisa ekstrimnya Seperti itu Cuma kalau memang Supaya membangun Trust lagi Sebenarnya dibutuhkan Kalau mau lebih Lebih ini ya Lebih berdamai Dengan kondisi Dengan isu Dengan menjalin Kepercayaan Dengan orang lain Kalau mau lebih dalam lagi Ya bisa kita Solving problem kita Dengan counseling Ke psikolog Ke psikiater Karena Itu akarnya Ada di masa lalu Bisa jadi ya Kita punya pengalaman Yang gak menyenangkan Dan kita masih Mungkin belum berdamai Dengan kondisi itu Bisa jadi seperti itu Tapi ya Tidak masalah Gitu loh Maksudnya Kalau belum Belum bisa percaya Itu gak apa-apa Pelan-pelan aja Yang penting kita mengakui Tidak menolak ya Maksudnya tidak menolak tuh Kayak Enggak kok Aku percaya aja sama orang Tapi males aja Cerita detail gitu Padahal sebenarnya mungkin Aku ya mau cerita ke orang Tapi mungkin Ada beberapa hal yang Aku belum nyaman untuk cerita Karena belum cukup percaya Sama dia Yang penting Kita mengakuinya Dan menyadarinya Dan mungkin mencoba Pelan-pelan Itu pelan-pelan sih Butuh waktu Butuh dua pihak juga sebenarnya Kalau tuh pada akhirnya Orang tersebut Bikin kita kecewa Gitu ya Ya sudah gitu Itu namanya manusia Terus Kita pulihkan diri dulu Tenangin diri dulu Kalau perlu diomongin Sama orangnya Diomongin Kalau memang kayaknya Udah males deh Cerita Sudah baik-baik gitu Kita apa ya Misalnya pergi baik-baik lah Dari Dari jalinan Dari jalinan Pertemanan itu Gitu sih Kak Oke Kak Nisrinan Ini kebetulan Pertanyaannya juga Nyambung sama pertanyaan Dari Rahmanur Wahidatun Asngar ini Kak Sama juga Tentang mirip-mirip Tentang tadi Ini juga tanya tentang Timbal balik gitu Kak Kayak Orang yang Kita ceritain Ataupun orang yang cerita itu Tuh gak ngasih timbal balik Ke orang tersebut gitu Kak Jadi mungkin Kadang tuh Orang tuh ngerasa Ini Kak Kayak Ada datangnya tuh Kalau ada butuhnya doang gitu Kak Mungkin kadang orang kayak gitu kan ya Kak Nah gitu Kalau tanggepan dari Kak Nisrina sendiri itu Gimana ya Kak Kalau ada sampai orang yang kita ceritain itu Ternyata Nganggep dia tuh Kita datang cuman Ada butuhnya doang nih Kita tuh cerita Kalau ada sedih-sedihnya doang gitu Tapi kalau kita seneng Mungkin gak ngajak dia gitu Nah gitu Tanggepan Nisrina gimana Kak Kalau dari pertanyaan ini Sebenernya yang justru yang kebayang tuh adalah Kita berusaha jadi pendengar yang baik Tapi teman kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik untuk kita Gitu Ya balik lagi pertama Manusia ya Pasti ada kelebihan Ada kekurangannya Kita ini sih Kita gak bisa bikin orang berubah Kecuali orang itu sendiri yang mau berubah Jadi kalau misalnya nih Habis kita ngasih nasehat Ke orang lain Terus kayak dia Besokannya berubah Itu berarti Bukan kita yang mengubah dia Tapi Dia berubah atas Keputusannya dia Jadi mungkin maksudnya kayak Oh Aku dapat nasehat nih Dari temanku kayak gini Terus direnungkan Jadi proses berpikirnya dia sendiri Perenungannya dia sendiri Keputusannya dia sendiri Yang membuat dia jadi berubah Jadi Jangan sampai Kita Apa ya Ingin Terlalu fokus tadi ya Pengen bisa orang Orang bisa lebih dengerin kita Atau mungkin bisa jadi Pendengar yang baik untuk kita Atau melakukan hal Yang serupa seperti yang kita lakukan Itu Itu lelah Kalau berhadap ke manusia Makan hati Teman-teman Jadi Gimana caranya Mungkin nih Kalau memang kita butuh Untuk ngasih feedback Misalnya memang Memang butuh dan Kayaknya teman kita Atau orang terdekat kita Cukup Legowo Mendengarkan feedback kita Ya udah Sampaiin Itu kayak Aku boleh gak sih Ngobrol Kalau kayaknya Aku ngerasa Kalau tadi ya konteksnya Contoh Aku tuh Berusaha loh Buat Jadi teman yang baik Buat kamu Atau mungkin Tapi Kadang aku tuh ngerasa Kalau lagi aku cerita Kamu tuh kayak lagi Malah balik cerita Atau malah kayak Nanggepin sekenanya Bisa dimulai dari situ Atau mungkin kayak Menurutmu Misalnya tanya Menurutmu Enak gak sih Ngobrol sama aku Apa yang bikin kamu nyaman Ngobrol sama aku Itu bisa dipancing juga Kayak Oh iya soalnya kamu tuh Ini Dengerin aku Iya iya ini aku Terus Misalnya kita bridgingnya ke situ Terus kita ngomong Iya aku tuh Pingin juga loh Ngerasain hal yang sama Kayak yang kamu rasain Waktu aku ngobrol sama kamu Itu mungkin ya Itu kalau Kalau bisa disampaikan feedback itu Ya coba disampaikan Gitu ya Jadi Apa Kalau misalnya Tetap gak bisa Itu Ada gak orang lain Lagi yang bisa kita andalkan Gitu Jadi Daripada kita fokus ke orang itu Gitu ya Mungkin kita bisa mencari Teman lagi Atau mungkin sosok Lagi yang bisa kita ajak cerita Atau ya balik lagi Ngobrol sama diri sendiri pun Gak masalah Gitu Jadi Kayak ya Dikeluarin lah Unek-uneknya Balik lagi kayak tadi kan Maksudnya kadang-kadang Kita cerita Pertama Pertama Biasanya butuh Ada tong sampah Yang kedua Mungkin dipahami Sama tadi Dapat Pemecahan masalah Nah berarti kan kita sendiri Bisa mengatur-ngatur nih Setelah tahu nih Teman kita Sifatnya tuh kayak gitu Kalau diceritain Si A ini tuh Kalau cerita tuh Aku cerita tuh Pasti jawabannya kayak gini Pasti balik cerita gitu Mungkin kita bisa kasih Pembukaan di awal Kayak Aku mau cerita Aku butuh kamu Buat Dengerin dulu ya Jangan ditanggepin dulu Nanti kalau kamu mau nanggepin Boleh Habis aku cerita Misalnya tuh bisa dilakukan Coba lakuin Atau Aku mau cerita Tapi Aku belum butuh Untuk Problem solving Atau maksudnya Nasihat Aku cuma butuh Kamu dengerin aku aja Kalau aku lagi sedih banget Gini-gini Boleh ya Boleh gak Kayak gitu Coba ditanyain dulu Baik-baik Kira-kira itu bisa gak dilakukan Kalau bener-bener gak bisa Ya sudah Berarti Coba kita cari Orang lain Atau sosok lain Yang bisa bikin kita Nyaman gitu Merasa Didengarkan Gitu sih Kak Kira-kira kayak gitu ya Tipsnya Oke Makasih Kak Ini Serina Lanjut ya Kak Untuk ke pertanyaan berikutnya Ini ada dari Amalia Kairunisa Selamat pagi Kakak-kakak dan teman-teman semua Kak Mengapa kesehatan mental Masih dianggap Tabu oleh kebanyakan orang Indonesia Dan kalau misalnya Mental kita ada masalah gitu Biasanya orang sekitar Terutama orang tua Suka bilang Kamu kurang ibadah Bagaimana ya Kak Menjelaskan ke orang sekitar Kalau itu beda Kak Silahkan Kak Ini Serina Oke Kak Ini Tadi Dicep kita sampai jam 11 aja Berarti mungkin Mungkin pertanyaan terakhir Atau dua pertanyaan terakhir kali ya Oke Mengapa kesehatan mental Masih dianggap tabu Ya Itu Kalau Istilahnya Stigma Stigma itu Masih banyak Di masyarakat Yang pertama Terutama karena Keterbatasan Pengetahuan Dan informasi Itu ya Aib tuh masih loh Teman-teman Maksudnya Di kota-kota besar pun Yang sudah Istilahnya Gak Sebenernya Gak berpengaruh Juga sih Untuk apa ya Untuk Ekonominya Maksudnya Dia menengah ke atas Menengah ke bawah Kadang-kadang itu juga Gak berpengaruh Karena memang Aib itu ada Balik lagi Suka atau tidak Suka nyaman atau tidak Nyaman Terutama kondisi gangguan jiwa Gangguan jiwa berat Yang Tadi kan mungkin Yang kita umumnya Kenali gitu ya Adalah Schizofrenia Yang kayak Kita lihat mungkin Orang di pinggir jalan Itu memang Sangat Sangat-sangat Ya Kita pun walaupun Sudah tahu Pasti tetap aja kaget Gitu Saya membayangkan Pasti kan kayak kaget Oke gitu Karena memang Ya balik lagi Sudah gak bisa nyambung Dunia kita sama dunia Mereka tuh pertama Udah beda Suka kadang-kadang Juga kan Ada perilaku-perilaku Yang unik ya Maksudnya Kalau kita lihat Yang paling umum Gambarnya kan di pinggir jalan Suka pake-pakean Yang apa sih Dari plastik Dari ini Suka-suka dia Maksudnya itu kan Sikap-sikap yang ajaib Itu yang Yang bikin juga jadi Apa ya Jadi Aneh ya Gak semua orang Pertama bisa terima Sepenuhnya Apalagi Aware juga Dengan kondisi itu Walaupun Walaupun ya Memang sekarang ini Di Indonesia Udah Orang-orang Lebih aware Juga Dengan Hal-hal ini Tapi Memang Tertangani Dengan baik Dari kecil Sudah 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 Diatasi Dari Berbagai Sisi pengobatan Psikologis Ketampilan Kadang-kadang Juga bisa Tiba-tiba Muncul Perilaku-perilaku Tidak terduga Yang Bikin Atensi orang Maksudnya Kalau di muka umum Suka Tiba-tiba Tidak terduga Kita pun Kalau ada sesuatu Yang nyentrik Istilahnya Kita akan Oleh dulu Gitu kan Kalau tiba-tiba Dilihatin orang Kan Kita sendiri Suka salting Kan Istilahnya Kayak gitu Jadi Itu memang Masih ada Karena ya Tidak mudah Untuk Mengakui Menerima Kalau misalnya Diri kita Salah satu Anggota keluarga kita Ada yang Punya Masalah Gangguan jiwa Itu Karena ya Balik lagi Masih PR Masih PR Kalau untuk Isu itu Tapi mungkin Kalau untuk Bipolar Depresi Sudah mulai Apa ya Maksudnya Dibahas Secara Lebih netral Maksudnya Kayak Oh iya Kamu ada Depresi Terus Gimana Sekarang Maksudnya Kayak Lebih ringan Obrolannya Bukan sekedar Kamu bipolar Terus Gimana Kayak Yang Histeris Histeris Banget Lebih Netral Kayaknya Kalau Isu-isu Yang Apa ya Itu yang Populer Dibahas Di medsos Jadi Apalagi Apa ya Mungkin Bahkan Isu Gangguan Jiwa Itu Istilahnya Masih Belum Jadi yang Nomor Satu Bahasan Kalau Di Indonesia Gitu Kan Ya Kita Mengertilah Maksudnya Tantangan Di Indonesia Banyak Banget Apalagi Sekarang Ada Pandemi Walaupun Memang Sempat-sempat Dibahas Banyak Juga Obrolan Kesehatan Mental Di saat Pandemi Itu Banyak Gitu Ya Cuma Kalau Untuk Sespesifik ODGJ Kalau disebutnya Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Belum Terlalu Menjadi Highlight Atau Mungkin Bahasan Atau Mungkin Apa Ya Kalau Penyuluhan Penyuluhan Maksudnya Belum Seseratus Persen Itu Apalagi Kayaknya Mungkin Tantangannya Kadang-kadang Semakin Tinggi Kedudukan Seseorang Kadang-kadang Itu yang Jadi Tantangan Juga Untuk Tidak Melakukan Stigma Karena Kadang-kadang Masyarakat Kayak Dia Kayak Orang Kaya Tapi Anaknya Kayak Gini Itu Yang Terjadi Di kalangan Boomer Sekali Di orang Tua Kita Karena Mungkin Kalau Seumuran Kita Sudah Aware Kita Sudah Lebih Terbuka Dengan Semua Hal Tapi Kadang-kadang Orang Tua Kita Suka Refleks Menyeletuk Refleks Ini Karena Masih Aneh Untuk Para Orang Tua Walaupun Misalnya Kita Kurang Ibadah Menjelaskannya Gimana Kalau Sama Orang Tua Sebenarnya Enak Nggak Enak Enak Orang Tua Kita Umumnya Sudah Terakses Informasi WA Minimal Kita Bisa Share Artikel Terpercaya Tentu Dari Jurnal Jurnal Dari Website Yang Terpercaya Ini Penyebab Depresi Misalnya Ini Penyebab Orang Gangguan Jiwa Tentang Keimanan Itu Bisa Kita Share Cuma Ya Balik lagi Kita Nggak Bisa Ngontrol Orang Nggak Bisa Ngontrol Murud Orang Kita Nggak Bisa Mengontrol Penilaian Orang Yang Bisa Kita Lakukan Memang Sebaik-baiknya Memberikan Ya Edukasi Sejauh Yang Kita Tahu Ya Sebisa Kita Kalau Memang Ternyata Mungkin Beberapa Di Antara Teman-teman Yang Terstigma Gitu Ya Karena Karena Ternyata Mengalami Depresi Dan Mencoba Open up Keluarga Ke orang tua Justru Dimarahin Karena Kamu sih Kurang Sholat Gitu Memang Nggak Mudah Tapi Kalau Itu Sudah Bikin Nggak Nyaman Dengan Mengkomunikasikan Itu Ya Sudah Kita Cari Orang Yang Bisa Mendukung Kita Yang Bisa Nemenin Kita Daripada Kita Semakin Kompleks Gejalanya Udah Periksa Udah Pengobatan Tapi Nggak Nggak Sembu Sembu Itu Bisa Terjadi Karena Adanya Lingkungan Yang Nggak Sehat Jadi Lakukan Yang Bisa Kita Lakukan Energi Kita Fokusin Sama Hal-hal Yang Bisa Kita Lakukan Daripada Capek Murusin Yang Yang Kayak Nggak Akan Berubah Lebih Baik Kita Fokusin Sama Hal-hal Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Optimal Gitu Kak Oke Kaniserina Mungkin ini Satu pertanyaan terakhir Ya Kak Terakhir Aja nih Tentang Ekspektasi Ini Kayaknya Menarik banget Tadi juga Udah sedikit Disinggung Sama Kaniserina Bagaimana Cara Mengelola Sebuah Ekspektasi Agar Seimbang Dengan Realita Yang Akan Terjadi Agar Tidak Berlarut Dalam Sebuah Kesedihan Kekcewaan Jika Tidak Tercapainya Sebuah Ekspektasi Tersebut Terima Kasih Banyak Kak Sebenarnya Mungkin Banyak Dari Kita Ekspektasinya Tinggi Tapi Ternyata Realitanya Tidak Gak Gitu Gimana Menurut Kaniserina Jadi Kayaknya Sebuah Persetapan Dengan Seorang Temen Dia Tanya Gimana Caranya Biar Tidak Berekspektasi Aku Tidak 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 Enak Yang Yang Jawaban Pertama Yang Saya Berikan Adalah Pasang Trampolin Pasang Kasur Pasang Busa Biar Kalau Jatuh Tidak Sakit Maksudnya Adalah Menurut Ini menurut Saya ya Maksudnya Kalau teman-teman Punya Pendapat Yang lain Itu Tidak Apa-apa Tapi Ketika Ketika Berharap Punya Harapan Punya Ekspektasi Itu Sebenarnya Bikin Kita Jadi Lebih Semangat Lebih Hidup Lebih Powerful Dalam Melakukan Sesuatu Ketika Itu Ada Momen Itu Ada Menurut saya Jangan Sampai Itu Dilewatkan Jangan Sampai Kita Apa Ya Membunuh Ekspektasi Kita Membunuh Momen Momen Bahagia Kita Hanya Karena Paling Itu Nanti Tidak Sesuai Kalau Kita Mau Senang Sekarang Mau Kita Happy Sekarang Lakuin Aja Izinkan Diri Kita Untuk Happy Untuk Berekspetasi Saat Itu Juga Walaupun Misalnya Pada Akhirnya Kita Menimbang Nimbang Lagi Kemungkinan Tapi Tidak 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 Sudah Berarti Kita Sudah Mengantisipasinya Kita Terima Dulu Kita Terima Rasa Bahagianya Kita Dalam Berekspektasi Tapi Kita Jangan Sampai Terlarut Mungkin Yang Tidak Enak Kalau Kita Terlarut Ujuk Tidak Sesuai Ekspektasi Jadi Kita Kecewa Banget Tapi Dari Pengalaman Kita Bisa Mengingatkan Diri Sendiri Oke Tapi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Bisa Jadi Tidak Sesuai Ekspektasi Sudah Kita Siapkan Dulu Kasur Busanya Itu Biar Mungkin Kita Tidak Sebenarnya Seimbang Dengan Real Ya Sudah Kita Seimbangkan Dengan Yang Ada Mungkin Tidak Ini Terjadi Oh Kayaknya Kemungkinan 50% Doang Ekspektasi Jadi Kenyataan Oh Ya Sudah 50% Yang Lainya Tidak Jadi Kenyataan Dimana Oh Akan Ada Oke Ya Sudah Tapi Kan Sekarang Aku Masih Masih Happy Ya Sudah Bapak Izinkan Kita Untuk Bahagia Walaupun Besok Besok Tapi Jangan Sampai Itu Bikin Kita Jadi Kayak Kurang Mindful Ya Istilahnya Membunuh Merebut Kebahagiaan Kita Sekarang Hanya Karena Kita Memikirkan Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Sedangkan Di Masa Depan Pun Cuma Tuhan Cuma Allah Yang Tahu Seperti Apa Jadi Itu Si Remindernya Kediri Sendiri Kalau Butuh Misalnya Diingetin Sama Orang Lain Kayak Tolong Boleh Banget Nanti Bilang Ke Teman Cerita Minta Diingetin Karena Kadang-kadang Teman Teman Model Yang Pahit Sejujur Itu Kayak Eh Jangan Gitu Dia Aslinya Gini Masih Tahu Yang Hal Terpahit Pahit Kadang-kadang Punya Teman Membantu Kita Supaya Tetap Berpijak Ke Realita Gitu Oke Terima kasih Kanis Rina Ini berhubung Kata Panitia Boleh nih Sampai 11.10 Aku mau Dikit Tanya deh Kanis Rina Terakhir Tentang ini Kayak Apa ya Tadi kan Kanis Rina Sempat Bilang Tentang 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 Masa lalu Berdamai Dengan Masa lalu Nah Itu Gimana Caranya Kita Berdamai Dengan Masa lalu Mungkin Ada Kenangan Yang Menyakit Di Masa lalu Dan Sampai Sekarang Masih Agak Terbawa Gitu Gitu Gak mudah ya kak ya Karena Ngomong berdamai Itu gak sesimpel Salaman Gak sama orang ya Salaman Oke aku memaafkan Mungkin kita selesai Beberapa orang Balik lagi ya Tadi Manusia itu Beda Kapasitasnya Dalam menghadapi Sebuah masalah Kepribadiannya Berbeda-beda Itu juga akan Sangat berpengaruh Dalam proses Yang tadi disebut Berdamai Atau Healing Dengan masa lalu Jadi Yang pertama Perlu dilakukan Adalah Berarti Acknowledge The feeling The experience Kita memahami Kita tahu Ada apa sih Sebenarnya Di masa lalu Aku Misalnya Aku pernah nih Paling simple Mungkin Relasi ya Pacaran gitu ya Aku pernah dulu Punya Pacaran gitu Tapi Hubunganku Gak baik-baik aja Karena Gak setia nih Mantan Terus jadi sekarang Males pacaran Semuanya sama aja Setelah dipercaya Misalnya kayak gitu ya Kita sadari dulu Kalau itu Diduakan Misalnya Itu melukai Hati kita Melukai Keberhargaan kita Sebagai manusia Kayak Bikin kita jadi Harga dirinya tuh Turun Kayak Karena Ya gimana Maksudnya Apa yang salah Dari diri kita Itu kan sangat-sangat Menyakitkan ya Kita Kadang Biasanya pengalaman Yang tidak menyenangkan Kayak gitu Susah banget tuh Buat kita Ungkit Maksudnya kita Kita hadapin Di depan mata kita Kalau Oh ya Aku punya pengalaman Tidak menyenangkan Yang seperti ini Yang membuatku Merasakan seperti ini Itu Ngomong itu aja tuh Mengaku itu aja tuh Gak mudah Tapi memang langkah pertama Adalah Dibuka dulu Lukanya Kita tahu Oke Aku punya masalah Disini Terus Kita coba Cek dulu Kira-kira Apakah aku bisa Mengatasinya sendiri Apakah butuh Bantuan profesional Atau seperti apa Kadang-kadang mungkin Untuk hal-hal yang Versi simple gitu Oke Mungkin kita Perlu pelan-pelan Kayak Menyadari bahwa Kita tuh sebenarnya Berharga Cuma Apa ya Justru ketika dia pergi Berarti Dia gak berharga Buat kita Karena apa ya Dia menurunkan Sandarnya Mungkin ya Mungkin itu bisa jadi Apa ya Alasan untuk kita Bisa Menaikan Rasa percaya diri kita Rasa keberhargaan kita Sudah lakukan lah Itu untuk bikin kita Jadi lebih Lebih Apa ya Lebih tenang Coba Terus Atau misalnya Ternyata Kita masih gak nyaman aja Masih Rasanya tuh masih Marahnya tuh masih ada Bisa jadi tadi ya Kalau keperibadian Mungkin ada beberapa orang Yang memang Cenderung Ya susah Move on Itu ada Ada juga Maksudnya bawaan Dalam artinya Terlalu dipilih Attach Attach on someone On something Itu Proses juga sih Maksudnya dari Dari kecil Memang dia Memang harus ada Sosok yang bikin dia Attach Harus ada Sosok yang dia Pegang gitu Dia percaya Dan ketika sosok itu Gak ada Susah banget Buat balik Atau membangun Attachment baru Ke orang baru Gitu Ya sudah Maksudnya kita Mengadari hal itu Dulu aja Disadari Diakuin Bahwa kondisi kita Memang Keterbatasan kita Gitu ya Ada di hal itu Kita ada issue Di situ Terus kita ngecek Apa yang bisa kita Lakukan gitu Untuk menghadapinya Misalnya Dengan ceritakah Ke orang lain Ke berolak Ke profesional Atau Maksudnya Ya sebenarnya Bisa kok Aku hadapin sendiri Tapi mungkin Butuh waktu Pelan-pelannya Sudah Gitu Jadi Jangan sampai Kita mengabaikan Karena semakin Diabaikan Biasanya bikin kita Jadi Semakin Ini Gak nyaman Sebenarnya D disadari Atau tidak D disadari Kadang-kadang Mungkin sesimpel Kayak Kita bisa Apa ya Betek gitu Atau Bisa Misalnya ketika Menjalin relasi Baru nantinya Kita belum sepenuhnya nih Berdama dengan pengalaman itu kan Terus kita jadi Orang yang curigaan Sama pasangan kita Itu bisa terjadi Justru bikin jadi Apa ya Kita gak nyaman Pasangan kita gak nyaman juga Jadi Kita sadari Kalau itu memang Masih menjadi isu kita Kita sampaikan Mungkin ke orang terdekat kita Atau pasangan baru kita Kayak yang Aku masih ada masalah ini nih Aku perlu pelan-pelan Betul Ya sudah gitu Cuma Penting juga untuk Kita tahu Kita gak bisa selamanya Ber Apa ya Berlarut-larut Dalam Masa lalu itu Bukan dilupakan Tapi disembuhkan Dengan tidak melupakan Justru Acknowledge itu Kita bawa Itu Oh ya Aku masih ada luka ini Aku sedang dalam proses Menyembuhkan diriku Dengan cara yang Yang aku nyaman Gitu ya Dan ya sudah gitu Memang kadang-kadang Masih sakit Masih kebayang Diizinkan juga Rasa itu ada Gitu Jadi Semakin Semakin kita Menolak Semakin Kuatlah tuh Perasaannya Gitu kak Oke Makasih banget kan Serina Keren banget nih Jawabannya Oke Baik Dikarenakan Keterbatasan waktu Sisi tanya-jawab Pematerai satu Saya akhiri Bagi teman-teman Yang masih penasaran Mungkin bisa menghubungi Kan Serina Lewat sosial medianya Dan bisa follow Self-talk dan deep-talk Untuk terus terkoneksi nih Dengan Kan Serina Oke Terima kasih kepada peserta Yang telah memberikan pertanyaan Dan terima kasih juga Kepada Kan Serina Yang telah menjawab pertanyaannya Dengan sangat baik Oke Selanjutnya Mungkin dipersilahkan nih Untuk Kan Serina Untuk menyampaikan Closing statement Kak Menjaga kesehatan mental Di saat pandemi itu Bukan hal yang mudah Untuk dilakukan Itu perlu kita akui Dan kita sadari Tantangannya luar biasa Menjaga kesehatan mental Sebelum pandemi aja Mungkin penuh tantangan Apalagi ketika pandemi Yang bisa kita lakukan Itu Lakukan sebisa kita Jangan lupa tadi ya Pesannya Secara fisik Baik makanan Minuman Apapun yang kita konsumsi Istirahat itu Kuncinya Di fisik dulu Jaga kesehatan fisik Selain itu Lakukan Hal-hal yang bikin kita Happy Lakuin hobi kita Izinkan diri kita juga Untuk istirahat Jangan cuma fisiknya Merem Tapi pikirannya juga Diizinkan untuk Relax Sejenak Gitu sih Kak Udah itu aja Oke terima kasih Kanis Rina Selanjutnya Izinkan saya untuk Membacakan kesimpulan Materi pertama kita Berdasarkan Pemamparan materi Yang telah disampaikan Oleh Kanis Rina Dapat disimpulkan Bahwa Tadi sehat mental itu Kondisi seseorang Ketika ia mampu Memahami potensi diri Mengatasi tekanan Dalam hidup sehari-hari Produktif Dan semangat Dalam bekerja Ataupun beraktifitas Dan mampu berkontribusi Terhadap komunitas Dan lingkungannya Gak apa-apa kok Jika kita ngerasa Tidak baik-baik saja Lalu apa sih Harus dilakukan Ketika tidak baik-baik saja Pertama Tarik nafas Dalam-dalamnya Terus Tanya dengan ramah Ke diri Kita sendiri Apa sih yang kita mau Apa sih yang kita rasakan Berikutnya ceritakan Ke orang lain Setidaknya Orang terdekat kita Walaupun belum tentu Mendapatkan solusi Tapi setidaknya Dapat membuat diri kita Menjadi lebih tenang Dan yang terakhir Mendatangi profesional Begitu Oke Selanjutnya Memasuki sesi Berikutnya Yaitu penyerahan E-sertifikat Kepada pembicara sesi 1 kita Yaitu kan Isrina P. Utami Magister Psikologi Psikolog Kepada operator Dipersilakan untuk Menampilkan e-sertif Sekaligus Melakukan dokumentasi Oke Silahkan teman-teman Untuk memimpin dokumentasi Mungkin Alivia MC Bisa bantu Bisa bantu Untuk aba-aba Boleh Oke Satu Dua Tiga Cheese Oke Sekali lagi Mungkin ya Satu Dua Tiga Cheese Baik Terima kasih Oke Terima kasih Kepada teman-teman Panitia Oke Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih banyak Buat Kan Isrina Atas sharing ilmunya Yang bermanfaat sekali Ini Kak Mudah-mudahan Kedepannya Masalah mengenai Kesehatan mental Bisa lebih Diperhatikan lagi ya Kak Di tengah pandemi Seperti saat ini Dan mau ngingetin lagi Untuk teman-teman Jangan lupa Buat nge-follow Self Talk Dan Deep Talk Biar terus Terhubung nih Terkoneksi nih Dengan Kan Isrina Mungkin teman-teman Ada yang mau Curhat-curhat Tanya-tanya Dan juga disana kan Bakal ada Webinar-webinar lainnya Yang diselenggarakan Oleh Kan Isrina Dan kawan-kawan Terima kasih ya Kan Isrina Udah Nyempetin waktunya nih Buat join di HSCF ini Terima kasih juga Untuk rekan-rekan Keren banget sih acaranya Semoga lancar ya Nanti sampai akhir acaranya Amin Oke sekian Dari saya Selaku moderator Jangan kemana-mana ya teman-teman Karena nanti Setelah isoma Kita akan bertemu lagi nih Di sesi pemateri 2 Oke Baik Terima kasih Kak Rifki Nah Jadi kan tadi Sudah mendengar nih Materi dari Kan Isrina Yang Keren banget Dan pastinya Bakal menambah Insight-insight baru nih Ke teman-teman semua Terkait mental health Nah Semoga apa yang telah Kan Isrina sampaikan Bisa kita Manfaatkan Bisa kita terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari ya Nah Karena tadi yang seperti Sudah dikatakan oleh Kak Rifki Waktu sudah menunjukkan Pukul 11 lewat Dan waktunya kita Untuk rehat sejenak Dan melaksanakan ibadah Serta akan diselingi Dengan menampilkan video Dari sponsor kita Yaitu Cicil.id Nah Waktu isomen Kami berikan Yaitu Selama 55 menit Jadi Kami mengharapkan Teman-teman bisa Kembali lagi Ke room teams ini Pada pukul 12 20 Jadi Sekarang teman-teman Sudah bisa nih Meninggalkan Room meet Untuk istirahat Untuk sholat Kayak gitu Dan jangan lupa Kembali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak sekali Faktor yang Pengaruhinya Dan salah satunya Adalah Finansial Jangan khawatir Karena sekarang ada Cicil.co.id Cicil.co.id Hadir untuk memberikan Kamu solusi Agar kamu bisa Melanjutkan Sedikahmu Bidikan kuliah Tanpa ada Kendala finansial Dan yang paling penting Kamu bisa cicil Uang kuliah kamu Sampai dengan 36 bulan Tanpa ada Jaminan Apapun Caranya juga mudah Kamu tinggal Dan syaratnya Juga gampang Kamu cuma perlu Siapkan KTP Mutas rekening Dan juga Kartu keluarga Selanjutnya Kamu tinggal Tunggu Dan tim picil Akan segera Membunuhi kamu Yap Hanya itu saja Dan sekarang Kamu sudah bisa Mendapatkan Fasilitas Pembayaran Uang kuliah Dari Cicil.co.id Cicil.co.id Solusi Masalah keuangan Mahasiswa Indonesia Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Bila bukan kehadapanku, tidak satu pun cuasku akan bahaya. Terima kasih telah menonton! 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 Karena... 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 Jika... Terima kasih telah menonton! Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih telah menonton! 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 Yang diharap Biarkanlah Semesta bekerja Untukmu Kenangkan hati Semua ini bukan salahmu Terus berlari Yang kau takutkan Tak akan terjadi Terus berlari 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Sehat Terima menonton 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 Juga Terima menonton 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 speak up Terima menonton 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 Terima kasih Terima menonton Terima menonton